Saat Luan muncul, mereka berdelapan terkejut. Tertegun. Kedelapan orang ini benar-benar tercengang. Mereka tidak berpikir bahwa seseorang akan tiba-tiba muncul dalam barisan, dan mereka tidak dapat memikirkan mengapa seseorang tiba-tiba muncul. Terlebih lagi, itu terjadi begitu saja. Hanya bagian depan tubuh Luan yang berada di udara, seolah-olah separuh tubuhnya telah dilucuti. Luan tidak akan memberikan kesempatan kepada lawannya untuk pulih, jadi dia sudah bergerak ketika mereka terkejut. Pada jarak sedekat itu, jarak terjauh antara Luan dan mereka delapan tidak lebih dari tiga kaki. Jika Luan ingin bergerak, mereka berdelapan tidak akan bisa melarikan diri. Bas. Dalam sekejap, Deep Eyes yang menakutkan pecah dan menyebar dengan liar dengan kecepatan tercepat, membentuk lapisan S setinggi seratus kaki di udara. Dengan kekuatan Luan saat ini, bahkan guru surgawi tingkat delapan pun tidak dapat melepaskan diri dari Deep Eyes. Hanya dengan satu gerakan, Luan langsung menundukkan mereka berdelapan. Luan tidak langsung membunuh mereka. Lagi pula, formasi apa ini, siapa delapan orang ini, dari mana mereka mendapatkan batu bulan merah gunung berdarah. Ini semua adalah hal yang harus dia pikirkan. Namun, di sini terlalu berbahaya. Luan bahkan khawatir apakah delapan orang ini punya kaki tangan. Tidak peduli apa, dia harus pergi dari sini dulu. Setelah menggunakan Deep Eyes untuk membekukan delapan di antaranya, Luan segera meninggalkan lapisan S setinggi seratus kaki dan menuju ke formasi. Dia mengangkat tangannya dan membuat formasi teleportasi di belakangnya. Dengan kecepatannya saat ini, dia bisa mengatur formasi teleportasi dalam sepuluh napas waktu. Kecepatannya sangat cepat. Namun, dalam waktu yang sangat singkat ini, perubahan mendadak terjadi. Bang! Luan, yang sedang menyiapkan formasi teleportasi, segera menggelengkan dan menoleh untuk melihat lapisan S di depannya dengan tidak percaya. Lapisan S-nya benar-benar retak. Kita harus tahu bahwa kekuatan sejati Luan setara dengan puncak level delapan. Untuk menghancurkan Deep Eyes, seseorang harus setidaknya satu tingkat lebih tinggi dari Luan. Jika Luan berada di level delapan akhir, orang di level puncak delapan memang bisa menghancurkan Deep Eyes, tapi hanya sebagian. Dia tidak bisa menghancurkan semuanya sekaligus. Tetapi, Bang! Suara keras lainnya terdengar, dan retakan yang muncul di lapisan S setinggi seribu kaki benar-benar menyebar dari dalam keluar, menutupi seluruhnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Jika mereka ingin menyebabkan kerusakan seperti itu, mereka harus berada dua alam lebih tinggi dari Luan. Bagaimana delapan orang ini bisa melakukannya? Kemudian, gemuruh. S setinggi seribu kaki segera meledak. Pecahan S yang tak terhitung jumlahnya terbang ke segala arah, terbang ke tepi formasi susunan dan menabrak genangan darah, menciptakan gelombang besar. Dari munculnya retakan hingga ledakan, hanya membutuhkan waktu kurang dari satu tarikan napas. Luan, yang berada di udara, tidak dapat mengatur susunan teleportasi sama sekali dan segera diinterupsi. Dia bahkan harus mempertahankan diri dari pecahan S yang meledak. Bang! Bang! Sementara Luan menghindar, dia terus menghempaskan pecahan S itu. Karena dia berada di luar pecahan S, dia tidak punya pilihan selain mundur di tengah ledakan dan menghindari dampak yang paling hebat. Dalam sekejap, dia membuka jarak 300 meter. Suara mendesing. Luan berhenti seratus kaki jauhnya. Kejutan di matanya hanya berlangsung sesaat sebelum menjadi sangat gelap lagi. Namun, dia sedikit mengernyit dan menatap delapan orang di depannya dengan ekspresi serius. Delapan orang, telah berubah. Ia melihat delapan orang itu dikelilingi oleh lapisan pelindung yang dibentuk oleh delapan atribut dasar. Kekuatan kematian sangat kuat dan dilepaskan keluar, termasuk aura kematian, dengan gila-gilaan menyapu seluruh formasi susunan. Aura kematian yang begitu kuat tidak jauh berbeda dengan manusia berdarah yang diatemui di Laut Utara pertama. Luan memandang kedelapan orang itu dan semakin mengernyit. Namun, ada juga sedikit keraguan di matanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Dari cara mereka berdelapan mendiskusikan siapa yang akan mengambil batu merah bulan Fishi Mountain terlebih dahulu, tidak ada perbedaan antara mereka dan orang normal. Namun, siapapun yang menyerap kekuatan batu merah bulan Fishi Mountain akan terpengaruh kesadarannya. Mengapa delapan orang ini tidak terkena dampaknya? Mungkinkah terkait dengan formasi susunan ini? Mungkinkah formasi susunan ini hanya menyerap kekuatan kematian untuk digunakan sendiri? Formasi susunan yang dapat mempengaruhi kekuatan kematian. Apakah ini benar-benar mungkin? Mata Luan menjadi lebih gelap. Apapun yang terjadi, dia harus mencari tahu hari ini. Kamu adalah Luan. Seseorang segera berbicara dan memandang pria di kejauhan dengan kaget. Mendengar ini, tujuh orang lainnya langsung memusatkan perhatian padanya. Ketika mereka melihat wajah Luan, mereka langsung tersentak. Mereka tidak menyangka bahwa itu benar-benar Luan. Mendengar pihak lain memanggil namanya, Luan juga terkejut. Sepertinya pihak lain mengenalnya. Menilai dari kekuatan serangan delapan orang tadi, kekuatan semacam ini tidak bisa muncul di luar fraksi. Dengan kata lain, delapan orang ini kemungkinan besar berasal dari fraksi. Luan membenarkan bahwa dia tidak memiliki kesan apapun terhadap delapan orang ini. Kemungkinan besar mereka pernah melihatnya saat aksi kelompok. Lalu, dia langsung bertanya, kamu berasal dari fraksi mana? Mendengar ini, delapan orang itu gemetar dan saling memandang dengan niat membunuh yang sangat kuat di mata mereka. Hal ini tidak dapat ditemukan oleh orang luar. Setelah terungkap, mereka harus membunuhnya. Ini adalah perintah mutlak tanpa pengecualian. Mata kedelapan orang itu sangat tegas. Mereka segera mengepalkan tangan dan menatap Luan lagi. Sungguh sial kamu berada di sini. Salah satu dari mereka berkata dengan marah, karena kamu telah melihat wajah kami, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Itu benar. Orang lain angkat bicara, sambil tersenyum sinis sambil berkata, reputasi Master Alliance Lu telah tersebar luas, dan dia memiliki S yang sangat kuat. Kami benar-benar ingin tahu berapa banyak jurus yang bisa dilakukan Master Alliance Lu dari kami. Itu benar. Bahkan jika Deep Eyes dan Deat Energy berada pada level yang sama, mereka dapat saling mempengaruhi. Deep Eyes tidak memiliki keunggulan dalam hal kekerasan. Bahkan roda takdir terhebat pun seri. Jika menyangkut kekuatan lain, wajar jika delapan orang ini begitu percaya diri ketika mereka tidak mengenal klan Hachiko. Terlalu mudah bagi mereka berdelapan untuk membunuh satu orang, bahkan jika mereka menghadapi Luan yang terkenal. Sangat disayangkan, mereka tidak mengetahui kekuatan di tubuh Luan. Energi kematian yang sangat kuat di sekitar mereka tidak berguna di mata Luan. Itu jauh lebih lemah daripada energi kematiannya sendiri. Matanya bahkan tidak memerah, dia hanya memandang delapan orang itu dengan tenang. Menghadapi reaksi rahasia Luan, mereka berdelapan jelas tercengang. Mereka saling memandang dan mengungkapkan ekspresi sangat tidak puas. Mereka telah menggunakan energi kematian untuk membunuh orang, tetapi di masa lalu, selama mereka melepaskan oranya, musuh mereka akan ketakutan dan menjadi pucat. Kenapa Luan tidak bereaksi sama sekali? Reaksi yang begitu tenang membuat mereka merasa frustasi. Delapan dari mereka segera mengertakkan gigi dan menjadi semakin marah. Tiga orang di depan segera bergegas keluar dan bergegas menuju Luan. Jarak seratus zang terlalu pendek untuk guru surgawi tingkat delapan dalam kondisi mereka saat ini. Mereka bertiga tiba di depan Luan dalam sekejap mata. Mereka bertiga menyerang Luan dengan energi kematian yang kuat. Namun, Luan masih belum memasuki alam Dewa Iblis. Samar-samar dia bisa melihat sosok dan gerakan delapan orang itu. Tidak mudah menemukan orang yang bisa memberinya tekanan pada level yang sama. Tidak layak baginya untuk memasuki alam Dewa Iblis dalam kondisi ini. Ketiganya menyerang Luan dengan pukulan dan tendangan berbeda dengan energi kematian. Mereka bertiga memilih bertarung dalam jarak dekat. Mereka meremehkan Luan karena mereka memiliki kekuatan khusus. Di satu sisi, mereka meremehkan Luan. Di sisi lain, mereka mendengarkan orang-orang dari berbagai sekte membual tentang kekuatan Luan, terutama kekuatan pertarungan jarak dekat. Mereka ingin melihat seberapa bagus kekuatan tempur jarak dekat Luan. Bisakah dia menahan serangan mereka? Jelas sekali, Luan memberi mereka jawabannya. Dalam situasi di mana dia hanya bisa melihat secara samar-samar pergerakan pihak lain, sosok Luan mundur selangkah ke kiri ketika jaraknya kurang dari 20 meter. Dia segera mengubah posisinya untuk mematahkan pengepungan ketiga orang itu dan menghadap orang di sebelah kiri. Saat orang di sebelah kiri melihat Luan mundur selangkah untuk melawannya, ini adalah kesempatan bagus baginya untuk pamer. Dia segera meningkatkan kekuatan tinjunya dan meninju wajah Luan dengan seluruh kekuatannya. Bang! Luan mengangkat tangan kanannya untuk memblokir. Dengan kekuatan Imperial Dragonborn, dia tidak lemah sama sekali bahkan dalam kondisi ini. Dia langsung memblokir pukulan lawan dengan seluruh kekuatannya. Di saat yang sama, sosoknya yang bergerak tidak berhenti dan terus bergerak ke kiri. Tangan kiri dan lengan kanannya bergerak secara bersamaan. Tangan kirinya mengepal dan langsung menuju ke sisi rusuk lawan. Bang! Retakan! Dengan satu pukulan, terdengar suara patah tulang yang sangat tragis. Orang itu segera memuntahkan seteguk darah dan dihempaskan ke arah dua orang lainnya. 2552 Bang! Tubuh orang ini terbang keluar dan bertabrakan dengan dua orang lainnya yang hendak menyerang. Melihat hal tersebut, kedua orang tersebut segera berhenti dan terpaksa menangkap tubuh rekannya dan mundur dengan cepat. Tertegun! Kemunculan adegan ini membuat semua orang yang hadir tercengang. Tidak peduli apakah itu orang yang terluka parah atau tujuh orang lainnya, mereka semua tercengang dan melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Namun, bukan hanya delapan orang ini yang terkejut, Luan juga terkejut. Luan juga melihat ke arah musuh yang berhasil dipukul mundur olehnya dengan ekspresi tercengang. Bahkan dia sendiri tidak menyangka musuh akan terlempar sebelum serangan berikutnya. Bagaimana mungkin dia tidak menerima pukulan? Mata Luan sedikit membeku. Dia sangat terkejut. Bukan karena dia tidak bertarung dengan orang yang memiliki kekuatan maut. Padahal, dia sudah berkali-kali bertengkar. Di masa lalu, orang-orang yang memiliki batu bulan merah gunung berdarah tidak hanya kekuatannya meningkat, tetapi kekuatan tubuhnya juga meningkat pesat, jauh melebihi batas orang biasa. Belum lagi terkena tinju Luan, bahkan jika api suci surga ke-9, es dalam, atau bahkan kiabadi milik Luan menghantamnya, itu akan seolah-olah dia terkena serangan biasa. Situasi seperti ini sangat tidak mungkin terjadi. Meskipun Luan telah menggunakan seluruh kekuatannya dalam pukulan itu, bahkan guru surgawi tingkat 8 mungkin tidak langsung terkena pukulannya. Tulang orang ini tampaknya menjadi lebih rapuh daripada guru surgawi tingkat 8. Bagaimana ini bisa terjadi? Kekuatan pukulan Luan benar-benar membuat takut semua orang yang hadir. Tulang rusuk orang yang terluka telah menembus organ dalamnya. Meskipun tidak banyak bahaya dalam hidupnya, dia tidak dapat lagi berpartisipasi dalam pertempuran ini. Kedua orang itu segera mundur bersama orang yang terluka ke samping rekannya yang berada ratusan kaki jauhnya. Orang yang terluka diatur untuk ditempatkan di platform yang tinggi terlebih dahulu. Tidak ada waktu untuk merawatnya sekarang. Ketujuh orang itu juga tidak dapat menggunakan kemampuan penyembuhan mereka dalam kondisi ini. Mereka harus membunuh Luan terlebih dahulu. Kekuatan pukulan Luan telah menghancurkan kepercayaan diri ketujuh orang itu hingga lebih dari setengahnya. Mereka bahkan menjadi sangat bermartabat saat mereka memandang Luan seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Namun, mereka juga mendengar bahwa Luan sangat kuat. Mereka secara naluriah menghubungkan kegagalan mereka dengan kekuatan tempur jarak dekat Luan. Selama mereka lebih berhati-hati dan memilih untuk menggunakan serangan jarak jauh seperti yang biasa mereka lakukan selama latihan, Luan pasti akan dikalahkan oleh mereka. Segera, ketujuh orang itu mengerahkan kekuatan mereka. Kali ini, mereka tidak lagi memiliki sedikitpun kecerobohan dan kesombongan. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk membunuh Luan di dalam formasi. Saat energi kematian terus melonjak, genangan darah di bawah mulai mendidih. Saat Luan menyaksikan tujuh orang di kejauhan melepaskan lebih banyak energi kematian, keraguan di matanya semakin besar. Kenapa tidak ada baju yang berdarah? Masuk akal untuk mengatakan bahwa dengan kekuatan ketujuh orang ini, setelah peningkatan kekuatan, seharusnya ada tahap jubah darah. Namun, meski kekuatan mereka telah meningkat ke level yang sangat tinggi, masih belum ada jubah darah. Satu-satunya perubahan adalah dantian semua orang memancarkan cahaya merah darah yang pekat, seolah-olah menerangi tiga kuali di tubuh mereka. Cara delapan orang ini menggunakan kekuatan mereka terlalu aneh. Dapat dikatakan bahwa mereka tidak menunjukkan kekuatan sebenarnya dari energi kematian. Dibandingkan dengan manusia yang memiliki batu bulan merah gunung berdarah, mereka terlalu lemah. Sepertinya dia harus menanyakannya lebih hati-hati nanti. Di tengah pertarungan, Luan menarik napas ringan dan berkata pada dirinya sendiri untuk tidak terlalu banyak berpikir. Melihat genangan darah di bawah semakin mendidih dan energi kematian yang dilepaskan oleh ketujuh orang tersebut semakin meningkat, lampu merah secara bertahap membentuk bentuk unik di langit. Itu seperti seni surgawi. Hati Luan sedikit berubah. Karena dia berada di lingkungan seperti itu, dia tiba-tiba ingin mengubah metode bertarungnya. Itu benar, seni kematian. Sejak dia mempelajari seni kematian di istana bawah air, Luan tidak pernah benar-benar menggunakannya. Luan menunduk dan melihat genangan darah mendidih di bawah. Lingkungan di sini sempurna. Di kejauhan, gerakan ketujuh orang itu telah terbentuk sempurna. Dengan energi kematian sebagai fondasinya, itu membentuk gerakan yang mirip dengan seni surgawi. Bentuk naga harimau, cahaya pedang dan pedang, angin dan ombak semuanya siap untuk dilepaskan. Faktanya, dari sudut pandang seni surgawi, itu sangat tidak stabil. Namun, masalahnya adalah energi kematian. Dengan dukungan energi kematian, bahkan gerakan terlemah pun akan menjadi sangat kuat. Setelah itu, ketujuh orang itu meraung serempak. Membunuh. Ledakan. Kedua belah pihak hanya berjarak seribu kaki. Setelah ketujuh orang itu menekan energi kematian hingga batasnya, mereka segera menembak dan langsung menuju Luan yang berada seribu kaki jauhnya. Saat ketujuh orang itu menyerang, Luan juga menyerang. Dia masih belum memasuki ranah Dewa Iblis. Dia hanya mengangkat tangan kirinya dan lampu merah muncul. Ledakan. Ledakan mengerikan segera melanda seluruh formasi. Formasi, yang tingginya kurang dari seribu kaki, segera terkena energi kematian yang kuat. Faktanya, susunan ini sudah sangat kuat dan menjadi sangat kokoh karena infiltrasi energi kematian selama bertahun-tahun. Meski begitu, ia tidak dapat menahan dampak kekerasan seperti itu. Itu segera runtuh dan menyapu ke segala arah, terutama bagian atas, di mana celah besar langsung terbuka. Ledakan. Saat celah itu dipecahkan, lampu merah langsung menuju ke langit. Energi kematian menyebar dengan cepat di hutan dan semua pohon langsung mati. Namun, kematian ini bukanlah kematian karena layu. Sebaliknya, ia muncul dalam situasi yang aneh. Pepohonan tampak masih penuh vitalitas, namun urat merah muncul di dahan dan dedaunan. Ribuan kaki di bawah, ketujuh orang tersebut terus melepaskan energi kematian untuk menahan dampak ledakan. Meski begitu, mereka terpaksa mundur lebih dari seribu kaki akibat dampaknya. Ketika energi kematian ledakan berangsur-angsur melemah, kekuatan ketujuh orang itu juga berangsur-angsur melemah. Lampu merah berangsur-angsur menghilang, dan ketujuh orang itu jelas terengah-engah. Ketujuh orang itu baru saja menggunakan kekuatan terkuat mereka dalam serangan itu. Ketujuh dari mereka menantikan dengan antisipasi. Mereka benar-benar percaya bahwa jika diserang, Luan pasti akan mati, atau bahkan berubah menjadi abu. Tidak, Luan masih memiliki tulang naga kekaisaran. Mungkin dia bahkan bisa meninggalkan tengkorak tulang naga kekaisaran. Mereka akan diberkati karenanya. Memikirkan hal ini, ketujuh orang itu memandang ke depan dengan mata bersemangat. Ketika lampu merah berangsur-angsur menghilang dan samar-samar mereka bisa melihat pemandangan di kejauhan, mereka bertujuh tercengang. Apa itu tadi? Dalam cahaya merah yang kabur, ketujuh orang itu memandang ke depan dengan sekuat tenaga, mencoba melihat apa itu. Mereka menemukan bahwa sepertinya ada semacam lampu merah yang sunyi di lampu merah. Suasananya sangat gelap dan memancarkan aura yang membuat jantung berdebar-debar. Ini adalah darah. Ketujuh orang itu tampak lebih keras, dan bahkan mengerutkan kening sekuat tenaga. Dan menghilang sepenuhnya, mata dan ekspresi mereka mengalami perubahan yang sangat besar. Mata mereka, yang telah menyempit karena pengerahan tenaga, melebar dengan cepat, seolah-olah bola mata mereka akan rontok. Alis mereka, yang tadinya berkerut, terbuka sepenuhnya karena keterkejutan. Mulut mereka yang lebar dan ekspresi kaget membuat wajah mereka seolah-olah akan terkoyak. Mereka menantikannya dengan keterkejutan yang tiada taraf. Benar sekali, mereka bertuju semuanya terkejut, dan itu adalah kejutan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Karena, ribuan kaki jauhnya dari mereka, sebenarnya ada binatang buas darah yang sangat besar. Itu benar, binatang darah. Ini adalah bloodbiss yang sangat ganas. Entah itu ukuran atau bentuknya, itu benar-benar berbeda dari binatang aneh yang pernah mereka lihat sebelumnya. Tubuh bloodbiss ini meringkuk menjadi bola, dan kepalanya berada di depan tetapi diturunkan. Ada empat tanduk di kepalanya, dan tanduknya sangat panjang. Apalagi tanduknya bisa dilipat di kedua sisinya. Pada saat ini, keempat sisi tanduknya terlipat, membentuk wajah utuh. Ia memiliki kekuatan yang sangat kuat, dan secara paksa memblokir serangan tujuh orang tadi. Meski wajah ini rusak, namun tubuh utama keempat tanduknya masih utuh. Setelah menahan pukulan berat, bloodbiss ini benar-benar marah. Tubuhnya yang meringkuk perlahan-lahan terbuka, membentuk bloodbiss dengan empat anggota badan yang sangat tebal. Kakinya setebal gajah, dan tubuhnya sekuat harimau. Wajahnya sama ganasnya dengan bintang jahat, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah kental. Itu memancarkan aura kematian yang benar-benar menekan ketujuh orang itu. Apa, benda ini? Ketujuh orang itu benar-benar tercengang. Mereka belum pernah melihat hal seperti itu. Setelah bloodbiss terentang, panjang tubuhnya ribuan kaki. Selama proses peregangan, mereka terpaksa mundur ke tepi tebing. Dan ketika mereka mundur, bidang penglihatan mereka meluas, memungkinkan bidang penglihatan mereka mengakomodasi lebih banyak pemandangan. Pada saat ini, mereka akhirnya menyadari ada yang tidak beres dengan sudut mata mereka. Pada saat ini, genangan darah, yang awalnya sedalam 500 kaki, telah hilang sama sekali. Bahkan di kedalaman reruntuhan yang runtuh, tidak ada jejak darah yang terlihat. Seolah-olah itu mengering dalam sekejap. Mungkinkah, bloodbiss ini terbentuk dari darah di genangan darah? Mata ketujuh orang itu membelalak kaget. Mereka tidak bisa melihat langsung ke arah bloodbiss besar di depan mereka, dan pria yang perlahan muncul di belakang bloodbiss. Lu'uan ini, siapa dia sebenarnya? 2553. Di bawah langit malam, kawah sedalam lebih dari 4000 kaki itu runtuh. Dengan kawah sebagai titik awalnya, lampu merah menyapu ke segala arah. Kemanapun ia melewatinya, ia tampak ternoda dan memancarkan cahaya merah. Bahkan langit dipenuhi lingkaran cahaya yang dibentuk oleh lampu merah. Bahkan bulan putih pun ditutupi lapisan cahaya berwarna merah darah. Di bawah bulan darah, di dalam kawah, monster darah sepanjang 1000 kaki berdiri di langit. Sesosok perlahan bangkit dari punggungnya dan terbang ke posisi yang lebih tinggi. Itu hanya berhenti ketika berada 2000 kaki di atas monster berdarah itu. Benar, itu adalah Luan. Dia berdiri di posisi yang lebih tinggi dan memandang 7 orang yang jaraknya ribuan kaki. Matanya lebih gelap dari langit malam dan seolah menyelimuti seluruh dunia. Bahkan ketika ketujuh orang itu menyerang dengan ganas, Luan masih tidak mengaktifkan alam dewa iblis. Jika sebelum dia mempelajari seni kematian, serangan gabungan ketujuh orang itu mungkin akan memaksa Luan untuk menggunakan lebih banyak kartu asnya. Tapi sekarang, bukan itu masalahnya. Ketujuh orang tersebut menggabungkan kekuatan kematian mereka untuk meniru seni surga. Di hadapan seni kematian sejati, perbedaannya terlalu besar. Bahkan tidak layak untuk disebutkan. Seni roh darah adalah seni kematian sejati. Itu juga salah satu seni kematian yang unggul. Itu bisa memberikan keuntungan besar dari kekuatan kematian. Namun, Luan harus berterima kasih kepada kumpulan darah di barisan. Kalau tidak, akan sulit baginya untuk menemukan darah segar dalam jumlah besar untuk mendukung seni kematiannya. Adapun penampilan dan keadaan monster darah itu, ketika dia berada di istana bawah air, Sang Jenderal telah menggambarkan banyak monster darah yang kuat kepadanya. Saat itu juga, Luan dengan santai memikirkan salah satunya dan menggunakannya. Pertahanan monster berdarah ini berada di luar imajinasi Luan. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan seni kematian. Itu juga membuatnya memahami kekuatan seni kematian. Luan mengangkat kepalanya dan melihat ketujuh orang di depannya. Karena dia telah menggunakan seni kematian, dia tidak akan membiarkan siapapun melarikan diri malam ini. Mata gelap Luan terfokus. Segera, monster darah di bawah gemetar dan meraung ke langit. Ia mengeluarkan suara gemuruh yang menakutkan. Mengaung. Raungan itu meledak dengan aura kematian yang kuat. Itu langsung menutupi lebih dari lima ribu kaki dan menyapu dengan cepat. Di bawah aura kematian yang begitu mengerikan, bahkan guru surgawi tingkat tujuh atau binatang eksotis tingkat tujuh akan ketakutan setengah mati. Mereka bahkan mungkin mati seketika. Bahkan tujuh guru surgawi tingkat delapan ini sangat ketakutan hingga mata mereka hampir keluar dari rongganya. Wajah mereka sepucat kertas. Jika dikatakan bahwa Luan melukai seseorang dengan satu pukulan saja tidak cukup untuk membuat orang-orang ini memahami kesenjangan antara mereka dan Luan, maka ketika Blutfinn yang begitu menakutkan muncul, mereka benar-benar memahami kesenjangan antara mereka dan Luan. Belum lagi kesombongan dan kepercayaan diri mereka yang awalnya, sekarang mereka hanya ingin lari demi hidup, mereka hanya ingin hidup. Segera, mereka bertujuh bahkan tidak peduli dengan rekan mereka yang terluka parah di reruntuhan. Saat Blutfinn meraung dan menatap mereka dengan mata merah darahnya, mereka berbalik dan lari. Melihat ini, tatapan Luan menjadi lebih dalam. Dia tidak bisa membiarkan siapapun pergi malam ini, dan dia harus melakukan apa yang dia katakan. Dalam keadaan normal, akan sangat sulit baginya untuk mempertahankan tujuh guru surgawi tingkat delapan jika mereka ingin pergi. Namun, situasi saat ini berbeda. Selanjutnya, Luan punya firasat. Segera, mata Luan menjadi merah, dan alam dewa iblis diaktifkan. Saat Luan memasuki alam dewa iblis, tubuh iblis darah bergetar hebat. Tiba-tiba, cahaya merah yang menakutkan keluar dari tubuhnya yang berdarah, seolah-olah semacam kekuatan yang kuat telah diaktifkan. Kekuatan yang sangat tertekan harus dilepaskan. Tubuh Blutfinn bergetar hebat seolah hendak meledak. Ia membuka mulutnya yang berdarah dan mengeluarkan suara gemuruh yang beberapa kali lebih menakutkan dari raungan sebelumnya. Mengaum. Segera, lampu merah darah meledak ke depan dengan Blutfinn sebagai titik awalnya. Gemuruh. Aura kematian yang mengerikan melanda dengan kecepatan yang sangat cepat. Kemanapun ia melewatinya, ruang dan bumi meledak. Ruang dan bumi yang kacau bercampur membentuk pemandangan yang sangat kejam. Kecepatan aura kematian yang kuat jauh melebihi kecepatan pelarian ketujuh orang itu. Melihat ini, mereka bertuju tahu bahwa mereka tidak dapat melarikan diri. Namun, masalahnya adalah mereka bertuju begitu ketakutan dengan suara gemuruh ini hingga kesadaran mereka seolah-olah telah runtuh. Mereka bahkan tidak bisa mengerahkan kekuatan di tubuh mereka untuk melawan. Bang, bang, bang. Tujuh orang yang terkena aura kematian ini langsung memuntahkan darah. Vitalitas mereka yang langsung terkena aura kematian dengan cepat menurun dan menghilang. Meskipun tidak ada perubahan yang terlihat dari penampilan dan tubuh fisik mereka, aura kematian menyapu organ dalam mereka dan mereka hampir mati. Namun, serangan ini saja tidak cukup untuk membunuh mereka bertujuh. Namun, Luan, yang berada di langit, sangat tenang. Sepasang mata merahnya melihat segala sesuatu di depannya, dan dia tidak berniat menyerang sama sekali. Seolah-olah dia memiliki keyakinan mutlak bahwa dia bisa mengakhiri hidup ke tujuh orang itu. Memang benar demikian. Saat mereka bertujuh bersuka cita karena mereka telah menyelamatkan nyawa mereka dan ingin menggunakan dampak serangan itu untuk melarikan diri dengan sekuat tenaga, tiba-tiba, perubahan aneh terjadi. Suhu yang sangat dingin dan sunyi tiba-tiba muncul di dantian mereka, dan cahaya merah darah meledak. Cahaya berwarna merah darah ini langsung menembus tubuh ketujuh orang itu, dan cahayanya sangat menyelaukan. Ketujuh orang yang ketakutan itu segera melihat ke arah dantian mereka. Ketika mereka menyadari apa yang telah terjadi, wajah mereka segera menjadi sangat pucat, dan mata mereka dipenuhi ketakutan dan keputus asaan. Ah! Ketujuh dari mereka berteriak dari lubuk jiwa mereka, dan ini juga merupakan suara terakhir yang mereka buat dalam hidup mereka. Diiringi dengan jeritan ketakutan yang luar biasa, lampu merah yang keluar dari dantian mereka berkembang pesat, dan menelan seluruh tubuh ketujuh orang itu. Lampu Merah, tubuh ketujuh orang itu tiba-tiba membesar, dan kemudian meledak. Ledakan. Tujuh ledakan terdengar hampir bersamaan. Kekuatan mengerikan dari guru surgawi tingkat delapan puncak benar-benar meledak, dan dampak yang dihasilkan begitu besar sehingga langsung menghancurkan seluruh tanah. Gemuruh. Sebuah lubang sedalam lebih dari tiga ribu kaki langsung diledakkan dari hutan yang panjangnya lebih dari dua puluh ribu kaki, dan lebih dari seratus ribu kaki hutan hancur total. Hampir seluruh hutan diselimuti aura kematian, dan mati total. Aura kematian dan delapan kekuatan elemen semuanya meledak, dan ledakan ini berlangsung lama sebelum berhenti. Saat suara ledakan akhirnya berhenti, dunia akhirnya menjadi sunyi. Lampu merah masih memenuhi seluruh hutan, dan seolah-olah mewarnai langit malam menjadi merah. Setelah monster berdarah sepanjang seribu kaki itu menyerang dan memblokir dampaknya pada luan, kekuatannya hampir habis seluruhnya, dan secara bertahap menghilang di bawah langit malam. Ketujuh orang tersebut tewas di tempat, tidak ada satupun bagian tubuhnya yang tertinggal, apalagi satu jenazah utuh. Dengan kekuatan ketujuh orang ini, mereka tidak jauh lebih lemah dari para tetua inti sekte biasa. Sekte manapun yang kehilangan tujuh orang ini dalam satu malam akan merasa sangat sedih, dan hampir mustahil bagi mereka untuk menyembunyikan berita tersebut. Akan ada berita yang cepat atau lambat akan bocor. Namun, Luan tidak perlu bertanya-tanya untuk menentukan dari sekte mana ketujuh orang ini berasal, karena masih ada satu orang yang hidup. Luan menunduk dan melihat sosok direruntuhan di bawah. Ini adalah orang pertama yang dia lukai parah, dan dia tidak menyangka bahwa dia akan menjadi satu-satunya yang hidup. Saat Luan baru saja menyerang, dia bersiap untuk membuatnya tetap hidup, sehingga monster berdarah itu tidak menyerang orang ini, dan bahkan melindunginya dari bahaya. Bloodbeast itu menyebar, dan Luan dapat dengan jelas melihat orang ini, dan orang ini juga dapat dengan jelas melihat Luan di atasnya. Ketujuh rekannya tewas, dan empat di antaranya tidak berdarah. Mereka memandang Luan di langit dengan putus asa, dan mereka bahkan tidak berpikir untuk melarikan diri. Di matanya, sosok Luan turun dari langit, dan perlahan berdiri di sampingnya. Tubuhnya gemetar tanpa henti, dan ini adalah getaran dari lubuk hatinya. Dia hanya bisa melihat ke arah Luan, dan tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Luan tidak berkata apa-apa, dan mengangkat tangannya ke salah satu sisi reruntuhan. Segera, lampu merah yang tidak jelas muncul, dan reruntuhan yang jaraknya ribuan kaki meledak. Batu merah bulan gunung berdarah bergegas keluar dari reruntuhan, dan dengan cepat terbang menuju Luan. Bang! Tangan kanan Luan langsung meraih batu merah bulan gunung berdarah. Melihat pemandangan ini, tubuh orang yang terluka parah itu bergetar hebat. Mereka pasti tidak berani mengambil batu ini secara langsung, tetapi Luan melakukannya, dan tidak terjadi apa-apa. Selain kekuatan pertarungan barusan, dia sudah memahami bahwa bahkan dalam kekuatan semacam ini, kemampuan Luan jauh di atas mereka, dan tidak ada bandingannya sama sekali. Luan ini, kenapa dia memiliki kekuatan seperti ini? Bukankah seharusnya hanya sektenya sendiri yang memilikinya? Setelah Luan memasukkan batu merah bulan gunung berdarah ini ke dalam cincinnya, dia menundukkan kepalanya dan memandang guru surga di reruntuhan. Dia tidak peduli dengan wajah pucat dan putus asa pihak lain. Dia mengangkat tangannya, dan segera, lingkaran sihir transmisi muncul di atas reruntuhan. Kemudian, Luan mengangkat tangannya dan langsung meraih guru surga dari reruntuhan, dan segera memasuki lingkaran sihir transmisi, dan menghilang di dunia berdarah ini. 2554 Di Gunung Kosong di Delapan Benua Kuno Formasi teleportasi tiba-tiba muncul dan dua sosok terbang keluar. Salah satu dari mereka berdiri kokoh di tanah. Itu adalah Luan. Adapun orang lainnya, dia langsung menabrak tanah dan berguling-guling di tanah dua kali sebelum berhenti. Tubuhnya yang awalnya babak belur dan kelelahan malah semakin tertutup debu. Memutar tubuhnya memperkuat pergerakan patah tulang yang menembus organ dalamnya, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa menjadi semakin hebat. Rasa sakit itu menyebabkan wajahnya langsung memerah dan dia menjerit sedih. Ah! Pria itu berteriak, yang membuat Luan mengerutkan kening. Segera, aliran deat aura muncul. Aura kematian, yang jauh lebih kuat dari mereka delapan, langsung menutupi pria itu. Meskipun Luan telah menutup alam dewa iblis, aura kematian bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh pria itu. Tekanan yang kuat seolah mencengkram leher pria itu dengan erat, membuatnya sulit bernapas. Ceritanya berhenti tiba-tiba. Melihat pria itu menjadi tenang, Luan mengendurkan keningnya. Dia tidak ingin membuang waktu lagi. Dia mencabut aura kematiannya dan berkata, jawab apapun yang aku minta. Kalau tidak, kamu akan merasakan sakit yang belum pernah kamu alami sebelumnya. Aura kematian melemah dan pria itu merasa lega. Seolah-olah dia telah ditarik kembali dari ambang kematian. Dia terengah-engah dan seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin. Aura kematian barusan sudah cukup untuk membuatnya merasakan rasa sakit dan keputus asaan yang tak tertahankan. Aura negatifnya hampir membuatnya kehilangan seluruh vitalitasnya. Dia menatap Luan dengan matanya yang lemah dan berkata dengan suara gemetar, jangan. Jangan bunuh aku. Siapa kamu? Luan mengabaikan kata-kata pria itu dan menanyakan pertanyaan pertamanya dengan suara dingin. Tubuh lelaki itu bergetar. Ketekunannya telah runtuh sepenuhnya di bawah deat Aura yang mematikan. Dia telah kehilangan semua pertahanannya. Dia berkata dengan suara gemetar, hukian. Luan belum pernah mendengar nama ini. Dia tidak berhenti dan menanyakan pertanyaan kedua, kamu berasal dari kekuatan mana? Tubuh pria itu gemetar lebih jelas dari sebelumnya. Dia berhenti seolah penghalang mental yang telah hilang telah muncul kembali. Sayangnya, saat Luan mengangkat tangannya dan hendak melakukan sesuatu dengan Aura kematian merah, wajah pria itu menjadi pucat. Dia dengan cepat menjawab, Sekte Surga tersembunyi. Saya tetua dari Sekte Surga tersembunyi. Sekte Surga tersembunyi. Tubuh Luan langsung bergetar hebat. Alisnya berkerut, dan matanya yang gelap menjadi semakin dalam dan dingin. Apa yang sedang terjadi? Apakah delapan orang ini berhubungan dengan Blue Dimountain, Yue Hongxi, atau apakah seluruh Sekte Langit tersembunyi seperti ini? Ketika dia memikirkan tentang gaya Sekte Langit tersembunyi yang sangat sederhana dalam melakukan sesuatu, dan fakta bahwa hampir tidak ada seorangpun yang pernah melihat Master Sekte dan Tetua Inti Sekte Langit tersembunyi melepaskan kekuatan penuh mereka, kegelisahan Luan meningkat dengan cepat. Luan mengerutkan kening dan langsung bertanya, Tahukah kamu apa nama Batu Merah itu? Apa hubungannya ini dengan Sekte Surga tersembunyi? Berbicara. Tubuh lelaki itu bergetar tak terkendali. Di bawah tekanan aura kematian, seolah-olah dia bisa mati kapan saja. Karena dia telah mengungkapkan Sekte Surga tersembunyi, keuntungannya telah hancur total. Tidak ada lagi yang perlu disembunyikan. Untuk bertahan hidup, dia dengan cepat berbicara keras dengan suara gemetar, ini adalah Batu Kondensasi Darah. Bukan hanya kami yang mengetahui hal ini. Seluruh Eselon atas Sekte Surga tersembunyi mengetahui hal ini. Mereka juga menggunakan energi ini untuk dikembangkan. Berderak. Luan segera mengepalkan tangannya dengan erat. Niat membunuh yang sangat besar muncul di mata gelapnya. Tubuh Luan juga memiliki energi kematian. Bukan karena dia satu-satunya yang bisa memilikinya, tapi selain dia, dia belum pernah melihat orang lain yang kesadarannya tidak terpengaruh oleh energi kematian. Bahkan seseorang yang belum berkultivasi secara resmi akan terpengaruh oleh aura yang dipancarkan Batu Bulan Merah Gunung Berdarah. Begitu mereka terpengaruh, mereka hanya akan semakin tenggelam di dalamnya. Mustahil bagi mereka untuk berpikiran jernih. Pada akhirnya, konsekuensinya tidak terbayangkan. Para eselon atas sekte yang bermartabat semuanya terlibat dalam masalah ini. Selain itu, ini adalah salah satu sekte terkemuka di antara semua sekte. Jika sesuatu terjadi, konsekuensinya tidak terbayangkan. Tidak mengherankan jika tak seorang pun pernah melihat eselon atas sekte langit tersembunyi beraksi. Tidak mengherankan jika sekte langit tersembunyi memiliki kekuatan untuk memusnahkan sebuah sekte dalam semalam. Sangat normal bagi mereka untuk memiliki energi kematian untuk mencapai hal ini. Namun, terlepas dari apakah itu kontaknya dengan master sekte-sekte langit tersembunyi, Zantian, atau delapan orang tadi, bahkan Luan tidak merasakan aura kematian dari mereka. Kesadaran mereka tampaknya juga tidak memiliki masalah. Apa maksudmu dengan keterlibatan eselon atas? Mungkinkah tidak semua orang berkultivasi? Suara Luan sangat dingin saat dia bertanya, apa yang terjadi? Jangan tinggalkan satu detail pun. Iya-iya. Orang itu buru-buru menganggup dan menjawab dengan suara gemetar, empat master sekte dan semua tetua inti mengetahui hal ini dan memenuhi syarat untuk berkultivasi. Namun, saya tidak tahu apakah mereka sudah berkultivasi atau belum karena menurut aturan sekte langit tersembunyi, hanya mereka yang telah memenuhi dua syarat yaitu memiliki lebih dari separuh umurnya dan kesulitan meningkatkan kekuatannya yang dapat berkultivasi. Jika bukan karena master sekte dan tetua inti, mereka hanya akan diberitahu tentang masalah ini ketika mereka telah memenuhi persyaratan budidaya. Sebelumnya, kami bahkan tidak tahu bahwa ada kekuatan seperti itu di sekte yang dapat dikembangkan. Luan mengerutkan kening saat mendengar ini. Itu masuk akal. Formasi tadi dipenuhi dengan energi kematian yang sangat padat. Selama mereka bersentuhan dengan energi kematian, umur mereka akan terpengaruh. Jika mereka masih terlalu muda dan memiliki potensi untuk terus berkultivasi ke posisi yang lebih tinggi, mereka tidak perlu mengembangkan energi kematian. Hanya ketika kondisi seseorang terpenuhi barulah mereka perlu berkultivasi. Dengan cara ini, mereka dapat meningkatkan kekuatan sekte secara keseluruhan tanpa merugikan masa depan sekte tersebut. Ada apa dengan formasi tadi? Luan terus bertanya, bagaimana Anda mengembangkan kekuatan semacam ini dan memastikan kesadaran Anda tidak terpengaruh. Kenyataannya, Luan sudah menebaknya selama pertempuran tadi. Namun, dia tetap ingin mendengarnya langsung dari orang tersebut. Itu adalah formasi yang diciptakan oleh sekte langit tersembunyi. Itu juga merupakan formasi yang dibuat khusus untuk mengembangkan kekuatan ini. Orang tersebut dengan tergesa-gesa menjelaskan, jika Anda tidak berhati-hati saat mengolah kekuatan ini, Anda akan terpengaruh atau bahkan mati. Oleh karena itu, kami secara ketat mengontrol tingkat kekuatan ini dalam formasi dan terus-menerus menggunakan kekuatan kami sendiri untuk melawan kekuatan ini. Batu kondensasi darah dapat menyerap kekuatan dari darah segar. Kami menggabungkan delapan atribut ke dalam kekuatan darah segar dan mengumpulkannya di batu kondensasi darah pada saat yang bersamaan. Dengan cara ini, kekuatan yang dihasilkan akan mengandung sejumlah kekuatan atribut. Orang tersebut menarik nafas dalam-dalam dan sesak nafas. Dia menelan ludahnya dan buru-buru melanjutkan, kami akan mengembangkan keterampilan surga khusus dalam dantian kami. Kami akan menggunakan dantian kami sebagai wadah untuk membuat jalan khusus di Sanjiao kami. Dengan menyimpan kekuatan campuran khusus ini di dantian kita, keterampilan surga dapat sepenuhnya mengisolasi kekuatan ini dari tubuh kita tanpa terpengaruh. Ketika tiba waktunya untuk menggunakannya, kita akan menuangkan kekuatan kita sendiri ke dalam dantian kita dan melepaskannya ke jalur individu di Sanjiao kita. Kami akan menggunakan metode khusus untuk mengeluarkannya dari tubuh kami. Orang itu akhirnya selesai berbicara dan kembali terengah-engah. Dia menatap Luan dengan mata penuh ketakutan. Luan sedikit mengernyit setelah mendengar apa yang dikatakan orang itu. Apa yang dikatakan orang tersebut pada dasarnya sama dengan dugaannya. Dia berkata dengan dingin, kamu tidak bisa menyimpan terlalu banyak kekuatan ini di dantianmu karena atribut kekuatan ini terlalu kuat. Kamu bahkan harus terus menggunakan kekuatanmu sendiri untuk menahan kekuatan yang dikonsumsi. Benarkan. Tubuh orang itu bergetar ketika mendengar apa yang dikatakan Luan. Dia memandang Luan dengan tidak percaya. Orang itu tercengang. Meskipun dia tidak mengatakan sepatah kata pun, jelas dia bertanya bagaimana Luan bisa tahu. Dengan kata lain, dantianmu adalah tempat yang paling tidak bisa diserang. Luan mengabaikan ekspresi orang itu dan melanjutkan, selalu ada pengecualian untuk segala hal. Saya rasa tidak semua dari Anda dapat menjamin bahwa tidak akan terjadi apa-apa pada Anda. Apa yang terjadi jika terjadi sesuatu? Orang itu berhenti dan mengertakkan gigi. Kamu hanya bisa dieksekusi oleh sekte. Saat dia berbicara, wajah orang itu menjadi semakin pucat. Bahkan jika dia bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup, dia pasti akan dieksekusi ketika dia kembali ke sekte tersebut. Satu-satunya pilihannya adalah melarikan diri. Luan tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang itu. Setelah berpikir sejenak, dia melihat orang itu lagi dan berkata dengan dingin, pertanyaan terakhir. Ketika orang itu mendengar ini, dia buru-buru melihat ke arah Luan. Batu, kata Luan dingin. Dari mana asal batu ini? Orang itu terkejut. Namun, karena dia sudah banyak bicara, dia tidak perlu menyembunyikannya lagi. Dia dengan cepat berkata, Dari gudang. Setiap kali kita menggunakannya, kita harus mengajukan permohonan kepada Tetua Agung dan dia akan memberikannya kepada kita dari gudang. Gudang. Ketika Luan mendengar ini, alisnya langsung menegang. 2.555. Jantung Luan berdetak kencang saat mendengar kata, Gudang. Jika ada gudang, itu berarti pasti ada lebih dari satu atau dua keping batu bulan merah gunung berdarah. Bahkan mungkin tidak ada beberapa bagian. Bahkan mungkin Sengoku tidak mengira sekte surga tersembunyi mempunyai begitu banyak batu bulan merah gunung berdarah. Kalau tidak, mereka pasti sudah menghancurkannya sejak lama. Namun, meskipun Sengoku dipenjara dan kemampuan Luan jauh dari mampu melawan sekte surga tersembunyi, dia tetap harus mengurus masalah ini. Luan menarik nafas dalam-dalam dan bertanya lagi, di mana gudangnya? Aku tidak tahu. Tubuh orang itu bergetar. Dia dengan cepat berteriak seolah dia takut Luan tidak akan mempercayainya. Aku benar-benar tidak tahu. Di seluruh sekte, selain dari empat pemimpin sekte, hanya tetua inti yang berhak mengetahui hal ini. Gudang itu juga diberikan kepada kita oleh sesepu agung. Kami bahkan tidak tahu di mana gudangnya. Kami bahkan belum pernah melihatnya sebelumnya. Luan mengerutkan alisnya saat mendengar ini. Dia tahu bahwa orang ini sepertinya tidak berbohong. Selain itu, berdasarkan akal sehat, memang lebih baik jika lebih sedikit orang yang mengetahui masalah penting yang melibatkan fondasi terbesar Ordo Surga Tersembunyi. Masuk akal jika Hidden Heaven Order melakukan ini. Apalagi yang berhubungan dengan batu di sekte Surga Tersembunyi ini. Luan bertanya dengan dingin. Beritahu aku semuanya. Orang ini sangat ketakutan dengan nada bicara Luan sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Karena dia sudah mengungkapkan begitu banyak rahasia, dia tidak perlu menyembunyikan apapun lagi. Setelah berpikir cepat dalam benaknya, dia dengan cepat berkata, bahkan bagi kami di sekte, sebagian besar tetua dan murid tidak mengetahui Ini juga merupakan rahasia dalam sekte tersebut. Saya tidak lemah. Selain itu, saya memiliki hak untuk mengolah batu kondensasi darah. Meskipun saya tidak tahu banyak, saya tahu beberapa hal. Saya mendengar bahwa sekte Surga Tersembunyi dibangun karena batu kondensasi darah. Beberapa orang yang mendirikan sekte tersebut secara tidak sengaja memperoleh batu kondensasi darah dan terus meneliti untuk menemukan cara berkultivasi menggunakan batu kondensasi darah. Pada akhirnya, mereka menemukan jalan ini dan terus menyempurnakannya. Orang itu melanjutkan, alasan utama mengapa sekte Surga Tersembunyi begitu tertutup adalah untuk menghindari pandangan Semoku dan klan Hachiko. Terutama Semoku. Aura batu kondensasi darah sangatlah jahat. Semoku pasti tidak akan melepaskannya begitu mereka mengetahuinya, jadi kita harus tetap bersikap low profile. Kerutan didahiluan semakin dalam saat mendengar itu. Dengan kata lain, pemimpin sekte yang mendirikan sekte tersebut pasti telah mengolah batu kondensasi darah, dan para pemimpin sekte sebelumnya pasti telah mengolahnya juga. Usia Warski dari sekte Surga Tersembunyi tidak diketahui dunia luar. Karena itu, sangat sulit untuk menentukan apakah dia telah mengembangkan energi kematian. Tapi tidak peduli apapun, selama umur seseorang lebih dari setengahnya, ada kemungkinan yang sangat tinggi bahwa seseorang dapat berkultivasi. Setelah merenung sejenak, Luan memandang pria itu lagi dan menanyakan pertanyaan terakhirnya, bagaimana dengan genangan darah? Dari manakah asal darah segar di kolam darah? Ini, tubuh orang itu jelas bergetar, dan dia menjadi sangat ragu-ragu. Ketika Luan membuat aura kematian semakin kuat, wajah pria itu langsung menjadi pucat. Dia dengan cepat berkata, itu, darah manusia dan binatang aneh. Jantung Luan berdetak kencang saat mendengar itu. Melanjutkan, suara Luan terdengar berat dan dingin. Mengolah batu kondensasi darah membutuhkan darah dalam jumlah besar. Terlebih lagi, membutuhkan darah yang kuat. Pria itu begitu ketakutan hingga suaranya bergetar hebat. Dia berkata, sangat sulit bagi darah binatang aneh untuk memadukan dan mengendalikan delapan atribut manusia. Itu membutuhkan darah manusia, tetapi darah manusia tidak bisa mencapai sebanyak itu. Oleh karena itu, fungsi terbesar formasi ini adalah untuk memadukan darah manusia. Manusia dan binatang aneh. Ini menghilangkan sebagian energi dalam darah binatang aneh dan memungkinkan atribut dalam darah manusia mendominasi. Dengan cara ini, jumlah darah manusia dapat dikurangi secara signifikan. Secara keseluruhan, rasionya bisa mencapai 1 banding 100. 1 banding 100. Mata gelap Luan terkejut. Kolam darah itu sedalam seribu kaki. Meski hanya 1 persen, itu masih merupakan jumlah yang sangat besar. Kita harus tahu bahwa darah itu pasti berasal dari guru surgawi tingkat 8 dan binatang aneh tingkat 8. Kalau tidak, tidak ada artinya bagi orang-orang ini untuk berkultivasi. Ekspresi Luan berubah muram. Dia bertanya dengan dingin, kamu membunuh begitu banyak guru surgawi tingkat 8. Tidak, tidak. Pria itu dengan cepat menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangannya. Dia berkata dengan panik, kami memang membunuh orang, tapi kami tidak membunuh sebanyak ini. Lalu, dari mana darah segar itu berasal? Luan bertanya dengan dingin. Ada orang dari sekte lain. Pria itu dengan cepat berkata, tetapi apakah itu para tetua di sekte atau guru surgawi tingkat 8 yang tersembunyi di benua ini? Jumlah mereka terlalu sedikit. Sumber utamanya adalah guru surgawi laut dalam. Kami diam-diam akan mengambil tindakan terhadap beberapa aliansi laut dalam. Setelah menangkap semua guru surgawi tingkat 8 hidup-hidup, kami akan membesarkan mereka di penangkaran. Saat dia mengatakan itu, tubuh Luan bergetar. Niat membunuh muncul di mata gelapnya. Besarkan mereka di penangkaran. Dia benar-benar tidak menyangka sekte surga tersembunyi akan menggunakan metode seperti itu. Melanjutkan, Luan berkata dengan gigi terkatuk. Pria itu sangat ketakutan hingga hati dan empedunya terbelah. Suaranya bergetar hebat dan rahangnya bergetar. Dia berkata dengan ketakutan, kami mengumpulkan guru surgawi laut dalam dan guru surgawi tingkat 8 yang kami tangkap dari benua ini. Alih-alih membunuh mereka, kami membesarkan mereka dan menjadikan mereka sumber darah kami. Sesekali, kami akan mengambil darah mereka untuk mendukung semua susunan. Luan mengepalkan tangannya. Sebenarnya, dia ingin menunjukkan belas kasihan kepada sekte surga tersembunyi sekarang. Selama sekte surga tersembunyi bersedia menyerahkan batu bulan merah gunung berdarah, dia akan membiarkan masa lalu berlalu. Bagaimanapun, sekte surga tersembunyi dapat mengendalikan emosi mereka dan tidak melakukan hal buruk. Namun, ketika dia mendengar bahwa mereka membesarkan manusia di penangkaran untuk terus mengambil darah mereka, hal yang tragis itu membuat marah. Betapa menakutkannya menaikkan guru surgawi tingkat delapan di penangkaran. Betapa putus asanya orang-orang yang dibesarkan di penangkaran. Di mana mereka ditahan, nada suara Luan sangat dingin. Aku tidak tahu. Pria itu dengan cepat berkata, setelah mereka ditangkap, mereka akan diserahkan kepada para tetua inti. Mereka akan dikelola oleh mereka. Selain para tetua inti, semua orang tahu. Apakah kamu pernah menangkap seseorang sebelumnya? Luan memandang pria itu dan bertanya dengan dingin. Pria itu sangat ingin berbohong dan menyangkalnya. Namun, di bawah tekanan aura kematian Luan yang menakutkan, dia tidak memiliki keberanian untuk berbohong. Dia hanya bisa menganggup dan berkata, ya, ya. Mata gelap Luan langsung bergetar. Dia mengangkat tangannya dan seketika, nyala api keluar dan memasuki gelabela pria itu. Ledakan. Nyala api menembus kepala pria itu dan menyulutnya dalam sekejap. Seluruh tubuh pria itu dilalap oleh api suci surga ke-9. Dia terbakar dengan cepat dan menghilang sepenuhnya dari dunia ini. Setelah membunuh pria itu, mata Luan masih dingin dan gelap. Dia mengepalkan tinjunya dan berdiri diam selama beberapa nafas sebelum mengambil nafas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Kemudian, dia segera mengaktifkan teleportasi Arai dan menghilang ke dalam gunung. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Delapan benua kuno, persatuan api es. Di tengah malam, karena tidak banyak urusan yang harus diselesaikan, ketujuh wanita itu semuanya berada di pavilion pribadi. Yao Yao dan Beauty yang sedang berkultivasi. Liu Yi dan Yang Mu sedang berdiskusi tentang Fang Suan. Liu Lan, Kong Yan, dan Suang Er juga sedang berkultivasi, berharap segera menjadi guru surgawi tingkat delapan. Namun, pada saat ini, aura familiar tiba-tiba muncul di lantai atas pavilion. Ketujuh wanita itu bisa merasakannya dengan jelas dan segera mengangkat kepala untuk melihat ke lantai paling atas. Segera, ketujuh wanita itu terbang ke lantai paling atas bersama-sama. Bahkan mereka yang sedang berkultivasi pun melakukan hal yang sama. Tak lama kemudian, ketujuh wanita itu ruangan ini begitu besar sehingga lebih dari cukup untuk tujuh wanita muncul secara bersamaan. Benar sekali, orang yang muncul adalah Luan. Luan pergi berlatih selama empat hari sebelum kembali. Meskipun dia sudah keluar berkali-kali, semua orang masih sangat khawatir. Melihat Luan tidak terluka, semua orang menghela nafas lega. Namun, mereka menemukan bahwa wajah Luan sangat serius, yang sangat berbeda dari sebelumnya. Di masa lalu, bahkan jika Luan terluka parah, dia tidak akan memiliki ekspresi seperti ini. Apakah terjadi sesuatu? Yang lain tidak bisa merasakannya, tapi Yao Yao bisa dengan jelas merasakan aura kematian di tubuh Luan yang belum menyebar. Yao Yao mengerutkan alisnya dan dengan cepat bertanya, apa yang terjadi? Luan memandang Yao Yao. Dia tahu bahwa Yao Yao pasti menyadari masalahnya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan memberi isyarat kepada semua orang untuk duduk. Setelah semua orang duduk, Luan menceritakan kepada mereka semua yang terjadi setelah dia meninggalkan puncak merangkul langit malam ini. Ruang bawah tanah di hutan, susunan di ruang angkasa, genangan darah yang menakutkan, dan batu bulan merah. Akhirnya orang yang diinterogasi mengatakan semuanya. Dia tidak meninggalkan detail apapun. Dia menceritakan semuanya pada mereka. Saat ketujuh wanita itu mendengarkan Luan, mereka menjadi semakin terkejut. Semakin banyak mereka mendengarkan, semakin gemetar tubuh mereka. Apalagi saat Luan menyebutkan sumber darahnya, tubuh ketujuh wanita itu gemetar. Mereka merasa sangat mual dan jijik. Mereka bahkan ingin muntah. 2.556 Rasa mual mereka tertahan dan amarah mereka tertahan. Setelah melalui begitu banyak hal, ketujuh wanita itu sangat pandai menenangkan emosi dan menenangkan diri. Setelah mereka tenang dan memikirkannya dengan serius, tidak ada keraguan bahwa Luan telah menuai hasil yang besar kali ini. Kali ini, dia benar-benar telah menyentuh rahasia terdalam dari tatanan langit tersembunyi dan bahkan dengan ganas menggalinya. Alasan mengapa Orde Langit Tersembunyi tidak menonjolkan diri, sumber kekuatan besar mereka, dan alasan mengapa usia pemimpin Orde, Warski, dan banyak anggota inti lainnya tidak diketahui dunia luar. Bahkan para tetua internal tidak menyadari hal ini. Semua kabut segera hilang. Liu Yi menarik nafas dalam-dalam dan berbicara dengan suara yang sangat dingin, sepertinya serangan Ordo Langit Tersembunyi sebelumnya terhadap Dong Hua Sun dan niat untuk menyerangmu tidak ditujukan pada tulang naga kekaisaran, melainkan energi kematian di tubuhmu. Begitu dia mengatakan ini, tubuh semua orang gemetar sekali lagi. Liu Yi benar. Ordo Langit Tersembunyi tidak punya alasan untuk tergoda oleh tulang naga kekaisaran dan mereka juga tidak perlu tahu tentang Luan dan klan Harimau Surgawi. Satu-satunya penjelasan adalah energi kematian di tubuh Luan. Bukannya Luan tidak mengaktifkan alam Dewa Iblis di depan semua orang. Meskipun Luan telah menahan diri dan anggota Ordo Langit Tersembunyi tidak merasakan energi kematian, mata merah Luan bukan lagi rahasia. Menggunakan energi kematian akan menyebabkan mata seseorang menjadi merah. Ordo Langit Tersembunyi sangat menyadari hal ini. Bagaimanapun juga, kecerobohan sekecil apapun selama berkultivasi akan menyebabkan kesadaran seseorang terpengaruh. Oleh karena itu, mereka menyimpulkan bahwa Luan mungkin memiliki energi kematian. Karena itu, keberadaan Luan menjadi sangat penting bagi tatanan langit tersembunyi. Dia bahkan mungkin memiliki kemampuan untuk mengubah nasib seluruh tatanan langit tersembunyi. Di mata anggota Ordo Langit Tersembunyi, jika mereka dapat mempelajari kemampuan Luan untuk sepenuhnya mengendalikan energi kematian dan mengintegrasikannya ke dalam tubuh mereka sambil mempertahankan kesadaran mereka tanpa terpengaruh, Ordo Langit Tersembunyi akan segera menjadi sekte yang paling kuat. Mereka bahkan mungkin punya hak untuk menantang klan Hachiko. Kelihatannya, ketujuh wanita itu tidak pernah menyadari bahwa ada musuh sekuat itu yang tersembunyi di kegelapan. Musuh ini bahkan lebih mengerikan daripada Ordo Guang Yu dan sekte Apikarma. Pada saat ini, si cantik yang berbicara dengan suara sedingin es, jika keempat pemimpin Ordo Langit Tersembunyi ingin menggunakan batu bulan merah gunung berdarah untuk berkultivasi, apakah mereka perlu membesarkan guru surgawi tingkat 9? Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terkejut lagi. Benar sekali, ini memang masalah yang dia tidak berani pikirkan, tapi kemungkinan besar itu ada. Meningkatkan Master Surgawi tingkat 9 di penangkaran. Ekspresi setiap orang sangat serius. Jika empat Master Sekte dari Sekte Surga Tersembunyi benar-benar memiliki kekuatan kematian, maka tidak akan sulit bagi mereka untuk bergabung dan menangkap guru surgawi tingkat 9 lainnya hidup-hidup. Semua orang segera mencoba mengingat apakah ada berita tentang hilangnya guru surgawi tingkat 9. Segera, semua orang memikirkan hal yang sama pada waktu yang sama. Sekte Surga Tersembunyi pernah memusnahkan sebuah sekte dalam semalam. Guru surgawi tingkat 9 Sejak sekte tersebut dihancurkan hingga sekarang, sekte Surga Tersembunyi selalu mengumumkan kepada publik bahwa guru surgawi tingkat 9 telah dibunuh oleh mereka. Terlebih lagi, hampir seribu tahun telah berlalu dan sekte Surga Tersembunyi tidak pernah diminta untuk membalas dendam. Guru surgawi tingkat 9 yang telah dihancurkan juga tidak pernah muncul. Semua orang juga berpikir bahwa sekte Surga Tersembunyi mengatakan yang sebenarnya. Namun setelah mengetahui hal-hal ini, segalanya mungkin menjadi sangat berbeda. Akankah sekte langit tersembunyi menahan semua master surgawi tingkat 9? Tidak peduli apakah itu spekulasi Suying atau berbagai sekte, mereka semua berpikir bahwa usia Warski seharusnya antara seribu hingga seribu empat ratus tahun. Yangmu juga angkat bicara dan berkata dengan serius, umur seorang guru surgawi tingkat 9 adalah dua ribu tahun. Cedera dan lingkungan mungkin mengurangi umur mereka. Kemungkinan besar Warski telah mengembangkan kekuatan kematian. Begitu dia mengolahnya, itu akan semakin mengurangi umurnya. Mungkin, dia sudah berada di akhir hidupnya. Semua orang menganggup dengan sungguh-sungguh ketika mereka mendengar ini. Ketika seseorang mencapai akhir hidupnya, kemungkinan besar dia akan melakukan beberapa hal ekstrim, terutama terhadap guru surgawi tingkat 9 yang kuat. Saat ini, sangat sulit menebak apa yang dipikirkan Warski dan apa yang ingin dia lakukan pada Luan. Semua orang berbicara satu demi satu. Tidak peduli apakah itu rahasia sekte surga tersembunyi atau bahaya Luan, mereka semua sangat gugup. Setelah berdiskusi sejenak, Yao yang selama ini diam akhirnya angkat bicara. Suami, Yao Yao memandang Luan dan berkata dengan serius, ayo kita kembali ke Sengoku. Luan segera menganggup ketika mendengar ini dan berkata, ini bukan masalah kecil. Itulah yang saya pikirkan. Saat dia mengatakan ini, Luan segera berdiri dan berkata kepada kenam wanita itu, tunggu sebentar. Kami akan segera kembali. Para wanita itu menganggup dan memperhatikan saat Luan dan Yao pergi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Delapan benua kuno, Sengoku. Tempat ini masih sangat damai dan indah. Itu dipenuhi dengan aura surgawi yang membuat semua orang merasa rileks dan bahagia. Semua keributan dan perselisihan di dunia luar tidak dapat mempengaruhi tempat ini. Itu seperti surga, jarang sekali menemukan tempat seindah ini di daratan. Di halaman master abadi Sengoku, susunan teleportasi tiba-tiba menyala. Tuan abadi dan permaisuri abadi yang mengagumi bulan di halaman menoleh untuk melihat. Dalam keadaan Sengoku di segel, hanya dua orang yang bisa datang langsung dari dunia luar. Makanya, mereka tidak heran melihat putri dan menantunya keluar. Setiap beberapa hari, putri mereka akan kembali ke Sengoku untuk menemani mereka sebentar. Putri mereka juga menjadi satu-satunya saluran mereka untuk memahami dunia luar, termasuk situasi dan situasi terkini di daratan. Putri mereka selalu membuat mereka merasa nyaman dan dicintai. Namun, guru abadi sedikit tidak puas dengan luan. Anak ini tidak pernah memunjungi mereka tanpa alasan. Setiap saat, dia hanya datang karena ada yang harus dia lakukan. Dia belum pernah memunjungi mereka pada waktu normal. Permaisuri abadi baik-baik saja. Bagaimanapun, luan bukan hanya menantunya, tapi juga muridnya. Dia juga tahu bahwa luan tidak sedang menganggur di luar. Dia bekerja keras untuk berkultivasi. Dia sangat senang karena murid satu-satunya begitu termotivasi. Faktanya, guru abadi hanya sedikit tidak puas. Sejujurnya, dia mengagumi karakter luan. Dia juga sangat lega menyerahkan putrinya kepada luan. Namun, akan lebih baik jika anak ini bisa lebih memperhatikan dunia. Melihat ekspresi putri dan menantunya, terlihat jelas telah terjadi sesuatu. Namun, keduanya sudah terbiasa. Melihat putri mereka dan luan yang membungkuk di depan mereka, mereka melihat ekspresi mereka sangat serius. Permaisuri abadi membuka mulutnya dan bertanya dengan bercanda, ada apa? Apakah kalian berdua bertengkar? Luan tercengang. Dia menggaruk kepalanya dengan canggung. Kemudian, dia berkata dengan suara paling pelan, ibu mertua, ini tentang batu bulan merah di gunung Fishi. Batu bulan merah di gunung Fishi. Segera, guru abadi dan permaisuri abadi mengerutkan kening dan ekspresi mereka menjadi serius. Namun, mereka hanya serius dan tidak terlalu serius. Lagi pula, satu batu bulan merah saja tidak cukup untuk menyebabkan guru abadi dan permaisuri abadi mengubah ekspresi mereka. Namun, mereka tetap tidak bisa membiarkan satupun dari mereka tertinggal. Ayah, ibu, ayo masuk ke dalam dan bicara, kata Yao. Melihat putri mereka sangat berhati-hati, Yuan dan Jun saling berpandangan dan bangkit untuk masuk ke dalam rumah. Setelah mereka berempat memasuki rumah, Luan menutup pintu. Dia orang terakhir yang duduk dan menceritakan semua yang terjadi malam itu. Saat mereka mendengar kata-kata mengejutkan Luan, ekspresi Yuan dan Jun berubah drastis. Mereka bahkan terlihat tidak percaya di wajah mereka. Jelas sekali mereka tidak tahu apa-apa tentang masalah ini. Mereka juga tidak menyangka bahwa sebuah sekte akan terhubung dengan batu bulan merah di gunung Fishi. Selain itu, itu adalah salah satu sekte teratas, sekte surga tersembunyi. Ini bukan lagi kepemilikan batu bulan merah biasa. Ia sengaja mengumpulkan batu bulan merah sebagai fondasi sebuah sekte. Sifatnya sangat berbeda. Dapat dibayangkan bahwa kebutuhan sekte surga tersembunyi akan batu bulan merah bahkan mungkin mencapai tingkat Sengoku. Ayah ibu, setelah Luan selesai berbicara, Yao segera berkata, bisakah Sengoku melenyapkan sekte surga tersembunyi? Jun memandang Yuan, yang mengerutkan kening. Bisa dibayangkan bahwa sekte surga tersembunyi pasti tidak memiliki batu bulan merah dalam jumlah kecil. Mereka tidak dapat meninggalkan satupun bagiannya, apalagi sebanyak itu. Namun, masalahnya adalah klan Hachiko tidak mau melepaskannya. Meskipun Sengoku bisa menyerahkan nyawanya untuk mengumpulkan batu bulan merah, mereka tidak akan bisa bergaul dengan klan Hachiko dalam jangka panjang jika sekte surga tersembunyi menyebabkan mereka memutuskan hubungan dengan klan Hachiko. Untungnya, sekte surga tersembunyi telah menemukan cara yang tidak akan mempengaruhi kesadaran ilahi mereka. Hal ini dianggap sebagai berkah tersembunyi. Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata kepada putri dan menantunya, dengan adanya klan Hachiko, Sengoku tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, saya dapat memberitahu klan Hachiko tentang hal ini dan melihat apakah mereka dapat menangani masalah ini. Luan dan Yao menganggup dengan serius. Jika klan Hachiko bersedia membantu, masalah ini hanya masalah kecil. Lalu batu bulan merah, apakah akan jatuh ke tangan klan Hachiko? Luan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia ingat bahwa hal ini tidak diperbolehkan di masa lalu. Tidak masalah. Yuan menggelengkan kepalanya dan menarik nafas dalam-dalam. Sejak dunia dilanda kekacauan, masalah ini tidak lagi penting. Yang terpenting adalah mereka bersedia membantu. 2557 Setelah mendengar kata-kata guru ilahi, jantung Luan berdetak kencang. Tampaknya situasi saat ini sangat berbeda dengan dua tahun lalu. Saat itu, klan Hachiko telah mengambil inisiatif untuk meminta batu bulan merah gunung berdarah, namun Sengoku menolak untuk menyerahkannya. Sekarang, sikap guru ilahi telah berubah total. Jangan khawatir tentang masalah ini untuk saat ini, kata guru ilahi dengan suara yang dalam. Guru abadi berkata dengan suara yang dalam, kembalilah dan lakukan urusanmu sendiri. Tidak peduli apa, delapan klan kuno akan memberimu jawaban dalam satu hari. Yao kecil, kembalilah besok dan aku akan memberitahumu keputusan klan Hachiko. Yao segera menganggup dan berkata dengan lembut, baiklah. Luan mengerutkan kening dan bertanya dengan gelisah, bagaimana jika klan Hachiko benar-benar tidak peduli. Setelah mendengar kata-kata Luan, ekspresi guru ilahi dan permaisuri ilahi menjadi lebih serius. Menghancurkan klan Hachiko adalah masalah sederhana bagi mereka, bahkan jika sekte langit tersembunyi memiliki kekuatan kematian. Namun, mereka masih ragu apakah klan Hachiko akan melakukan sesuatu. Jika mereka benar-benar tidak peduli, guru ilahi menarik nafas dalam-dalam dan berkata kepada Luan, maka kamu harus melakukan sesuatu. Mendengar ini, ekspresi Yao jelas terkejut. Dia menatap ayahnya dengan kaget, lalu segera menatap suaminya. Luan akan melakukan sesuatu. Tidak mungkin dia bisa melakukan apapun. Mata hitam Luan sedikit bergetar. Setelah menarik nafas, dia berkata dengan tegas, baiklah. Melihat Luan setuju, guru ilahi tidak menyembunyikan kekaguman di matanya. Mengumpulkan batu bulan merah gunung berdarah adalah misi yang harus diselesaikan di alam abadi. Namun, Yao Yao adalah putrinya, dan Luan adalah suami Yao Yao. Karena itu, Luan harus memikul beban berat ini. Tidak perlu terburu-buru, kata Jun. Kita masih harus melihat sikap klan Hachiko. Kamu bisa kembali dan menunggu. Setelah mengobrol sebentar, Luan dan Yao meninggalkan Sengoku. Tuan abadi dan permaisuri abadi segera mendatangi orang-orang dari klan Hachiko yang menjaga Sengoku. Orang-orang ini memperlakukan Tuan abadi dan permaisuri abadi dengan sangat hormat. Mereka berdiri dan membungkuk. Tolong beritahu klan Hachiko bahwa sekte surga tersembunyi menggunakan batu bulan merah gunung berdarah untuk mengolahnya. Guru abadi berkata dengan suara yang dalam, Tolong beritahu saya sesegera mungkin apakah klan Hachiko akan mengambil tindakan dan bagaimana mereka akan menghadapinya. Mendengar hal tersebut, orang tersebut terkejut dan langsung berkata, saya akan segera pergi. Setelah memberitahu mereka, Tuan abadi dan permaisuri abadi kembali ke rumah di halaman. Mereka berdua tidak lagi berminat untuk terus mengagumi bulan. Mereka benar-benar tidak menyangka akan ada seseorang di sekte yang menggunakan batu bulan merah gunung berdarah untuk mengolahnya. Ini sepenuhnya berada di bawah hidung mereka. Setelah beberapa saat, Jun tiba-tiba berkata pada Yuan, kamu juga memperhatikan mata Luan, kan? Yuan segera menyipitkan matanya dan menganggup dengan berat. Sepasang mata ini, ekspresi Jun sangat serius. Dia mengerutkan kening dan berkata sambil berpikir, artinya sulit diprediksi. Yuan menarik napas dalam-dalam dan menatap istrinya. Dari mata istrinya, dia dapat melihat bahwa istrinya juga mempunyai perasaan yang sama dengannya. Faktanya, dibandingkan dengan informasi yang diberikan Luan tentang sekte surga tersembunyi, mereka lebih memedulikan mata Luan. Arti keduanya berbeda seperti langit dan bumi. Sekte surga tersembunyi hanyalah sebuah sekte, tapi sepasang mata ini bisa berhubungan dengan seluruh dunia. Saya pikir dia hanya akan mengambil tindakan setelah dia menjadi guru surga tingkat 9, kata Yuan dengan suara yang dalam. Saya tidak menyangka dia sudah membantunya berkultivasi pada level ini. Terlebih lagi, dia berhasil. Sepertinya kita membuat taruhan yang tepat tahun itu, kata Jun serius, dia benar-benar berbeda. Dia berbeda, Yuan tidak menyangkalnya sama sekali. Namun, ekspresinya masih serius saat dia berkata, tetapi dengan sepasang mata ini. Takdir telah diaktifkan, namun menjadi lebih kabur. Entah itu baik atau buruk, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi pada akhirnya. Mendengar perkataan suaminya, ekspresi Jun menjadi lebih serius. Nasib kebanyakan orang sudah jelas dan hanya ada sedikit perubahan. Namun, nasib Luan hampir berubah total. Tidak ada jalan untuk diikuti. Adapun bagaimana melanjutkannya, itu terserah dia. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Hari berikutnya. Delapan Benua Kuno, Persatuan APS. Sore harinya, semua orang dari keluarga Lu berkumpul di pavilion pribadi dan duduk di ruangan yang sama. Ada delapan orang di ruangan itu. Satu-satunya yang absen adalah Yao. Itu benar. Yao baru saja pergi ke Sengoku untuk mendengar jawaban tentang klan Hachiko. Ruangan itu sangat sunyi. Semua orang menunggu jawabannya dengan tenang. Mereka tidak memikirkan hal lain. Cara menghadapi sekte surga tersembunyi bukanlah sesuatu yang bisa dipecahkan dalam sehari. Daripada membahasnya sekarang, lebih baik dengarkan dulu jawabannya. Tidak lama kemudian, sebuah pintu menuju dunia abadi muncul di dalam ruangan. Kemudian, sosok yang dipenuhi dengan imortal ki keluar. Itu adalah Yao. Melihat Yao telah kembali, Luan segera berdiri menyambutnya. Dia berjalan ke depan Yao dan bertanya, bagaimana? Ekspresi Yao jelas terlihat gelisah. Namun, dia hanya bisa berkata, klan Hachiko tidak akan peduli dengan hal ini. Begitu dia mengatakan itu, semua orang di ruangan itu terkejut. Wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Mengapa? Luan juga sama terkejutnya. Dia segera bertanya, ini sangat mudah bagi mereka. Mengapa mereka tidak melakukan apapun? Seorang tetua dari klan Siang menyampaikan pesan tersebut. Dia mengatakan bahwa ini adalah ide seluruh klan Hachiko. Itu adalah keputusan bersama dari semua pemimpin klan. Yao berkata, dia mengatakan bahwa delapan pemimpin klan tidak menjelaskan alasannya. Namun, dia menduga itu ada hubungannya dengan janji. Mungkin karena delapan pemimpin klan mengatakan bahwa mereka tidak akan mencampuri urusan sekte tersebut. Mereka tidak ingin melanggar janji, jadi mereka tidak melakukan apapun. Namun, dia tidak yakin apakah itu alasannya. Tidak melanggar janji. Klan Hachiko juga ikut campur dalam insiden di Laut Beyi. Meskipun mereka bukan sekte, tidak banyak perbedaan di antara mereka. Luan mengerutkan kening. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berhenti memikirkannya. Dia tahu bahwa pemikiran ini tidak ada gunanya. Dia tidak bisa menggunakan alasan ini untuk mengubah pikiran klan Hachiko. Daripada membicarakan hal ini, lebih baik manfaatkan waktu dan diskusikan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Luan menoleh untuk melihat Liu Yi. Liu Yi juga mengerti maksud Luan. Dia segera berkata, saya akan menganalisisnya dengan lembaga ting-teng sekarang. Luan mengangguk. Dia tidak sebaik Liu Yi dalam hal perencanaan, jadi dia lega menyerahkannya pada Liu Yi. Dia harus mengurus masalah ini. Terlebih lagi, dia saat ini sedang khawatir kemana harus pergi untuk pelatihan. Hal ini kebetulan menunjukkan jalannya kepadanya. Dari sore hingga malam, anggota klan lainnya duduk bersama untuk berdiskusi, sementara Liu Yi menganalisis dengan lembaga ting-teng. Larut malam, saat hampir tengah malam, Liu Yi meninggalkan pavilion pusat dan kembali ke pavilion pribadi di utara. Setelah kembali, Liu Yi melepaskan auranya. Setiap orang yang merasakan aura ini segera mengerti dan pergi ke lantai atas untuk pertemuan lagi. Bagaimana itu? Setelah semua orang duduk, Liu Yi segera bertanya pada Liu Yi, apakah kamu sudah memikirkan caranya? Ada ide awal, Liu Yi mengangguk sedikit dan berkata dengan sangat serius, tujuan utama kita adalah batu bulan merah gunung berdarah. Tidak penting apakah kita menghancurkan sekte surga tersembunyi atau tidak. Itu masalah masa depan. Liu Yi mengangguk setuju, memang benar, selama mereka bisa mengambil batu bulan merah gunung berdarah, segala hal lainnya bisa didiskusikan. Menurut pengakuan orang-orang yang kamu bunuh, selain dari empat master sekte, hanya inti Grand Elder yang mengendalikan gudang ini. Liu Yi melanjutkan, dengan kata lain, bahkan jika kita menangkap tetua agung inti lainnya, itu tidak ada gunanya. Kita tidak punya hak untuk menyerang guru surgawi tingkat sembilan. Oleh karena itu, satu-satunya target kita adalah tetua agung inti ini. Luan mengangguk lagi dan mendengarkan istrinya dengan serius. Tetua agung inti ini bernama Hei Yu Yu. Dia juga orang yang sangat rendah hati. Liu Yi berkata, kami tahu bahwa di ala satu-satunya titik terobosan. Sekte surga tersembunyi juga sangat jelas mengenai hal ini. Oleh karena itu, tetua agung inti ini jarang berpartisipasi dalam konflik eksternal apapun. Bahkan tak seorang pun pernah melihat Hei Yu Yu muncul atau bergerak. Di luar, termasuk pertarungan pertama dan kedua dengan monster aneh, serta beberapa operasi setelah kita mundur, Hei Yu Yu tidak pernah muncul. Mendengar perkataan Liu Yi, hati semua orang bergetar dan menjadi sangat berat. Seorang tetua inti yang tidak pernah meninggalkan sekte surga tersembunyi tidak akan pernah menemukan kesempatan untuk bergerak. Dia tidak mungkin memaksa masuk ke sekte surga tersembunyi untuk menangkap seseorang, bukan? Lalu apa yang harus kita lakukan? Ekspresi Luan Muram saat dia bertanya, apakah kita benar-benar tidak punya kesempatan? Tidak. Liu Yi memandang Luan dan berkata dengan serius, meskipun sangat kecil, kita masih memiliki peluang. Mendengar kata-kata Liu Yi, mata Luan dan kenam wanita itu langsung berbinar. Luan sangat gembira dan segera bertanya, katakan. Gunakan sekte Guangyu. Mata indah Liu Yi bergetar saat dia berkata dengan suara yang dalam, bukankah sekte Guangyu dan sekte Api Ye ingin menimbulkan masalah bagi kita? Mengapa kita tidak membiarkan semua musuh kita muncul dan lihat apa yang akan terjadi? 2558. Mendengar kata-kata Liu Yi, jantung semua orang berdebar kencang. Tidak diragukan lagi, metode ini memiliki kemungkinan yang sangat besar, namun bagaimana menerapkannya adalah kuncinya. Luan segera bertanya, bagaimana kita melakukannya? Inti Grand Elder Li Fusi. Bukankah orang ini selalu berusaha memancing kita keluar? Jika kami bersedia keluar, dia akan berusaha semaksimal mungkin memenuhi syarat apapun yang kami tawarkan. Liu Yi berkata, selanjutnya, untuk menemukan masalah dengan kita, mereka bahkan dapat memobilisasi dua klan kelas satu untuk membuat jebakan. Ini berarti mereka sangat mampu dan bahkan belum mencapai batas kemampuan mereka. Jika kita ingin Hei Yu Yu muncul, operasi normal tidak akan berhasil. Dia bahkan tidak muncul dalam operasi sebelumnya melawan klan Raja Buaya, jadi operasi ini pasti istimewa. Liu Yi berkata dengan serius, misalnya, kita harus menetapkan bahwa semua tetua agung dari berbagai sekte harus muncul dan bersama-sama menjalankan misi tertentu. Ketika saatnya tiba, sebagian besar sekte akan setuju. Kalau saja sekte surga tersembunyi tidak setuju, kami tidak akan mencurigai mereka begitu saja. Dalam operasi sebelumnya melawan klan Raja Buaya, Wang Yang Cheng, Huang Ding, dan Mo Che sudah tidak puas dengan santian. Jika sekte surga tersembunyi menyinggung semua orang berulang kali, bahkan jika mereka memiliki kekuatan kematian, mereka harus melakukannya berpikir dua kali. Liu Yi berkata, daripada menyinggung semua orang, mengapa kita tidak membiarkan para tetua agung mengambil tindakan sekali saja. Lagi pula, dunia luar tidak tahu tentang batu merah bulan gunung berdarah, jadi bukan masalah besar bagi mereka untuk melakukannya. Muncul sekali. Luan sedikit mengernyit saat mendengar itu. Setelah berpikir sebentar, dia bertanya, apakah mereka benar-benar setuju. Jika mereka bersikeras tidak setuju, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Terlebih lagi, bukankah terlalu disengaja untuk meminta semua tetua agung mengambil tindakan. Jika kita terus terang, memang demikian. Liu Yi menganggup dan berkata, tetapi selama kita mengubah metodenya, itu tidak akan disengaja. Misalnya, dalam pengoperasian guru surgawi tingkat delapan, suami saya akan menjadi perwakilan dari aliansi APS. Para tetua inti dari berbagai sekte layak untuk posisi suamiku. Apakah suamiku merasa bahwa dia tidak memiliki cukup wajah? Percayalah, ini adalah kesempatan yang sangat langka bagi semua musuh kita. Baik itu sekte guangyu, sekte yei api, atau sekte surga tersembunyi, ini adalah kesempatan terbaik. Liu Yi melanjutkan, untuk memastikan keberhasilan misinya, sekte langit tersembunyi kemungkinan besar akan mengirimkan Hei Yu Yu. Itu akan menjadi kesempatan kita. Luan menarik nafas dalam-dalam saat mendengar ini. Sepertinya tingkat kesulitan operasi ini sangat tinggi. Jika mereka ingin segalanya berjalan sesuai rencana mereka, mereka tidak hanya perlu memahami psikologi musuh, mereka juga perlu memiliki alasan yang cukup untuk mendukung motif mereka. Jika tidak, niat mereka akan terungkap, sama seperti keputusan sebelumnya dan keterlibatan Li Fusi. Melihat ekspresi Luan yang sedikit bermartabat, Liu Yi tersenyum percaya diri dan berkata, jangan khawatir, suamiku. Serahkan masalah ini padaku, percayalah padaku. Mendengar perkataan istrinya, Luan menganggup lagi. Memang benar dia harus mempercayai istrinya. Dia selalu melakukannya. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Selama tujuh hari berikutnya, Liu Yi telah mengirim orang untuk menangani masalah ini secara diam-diam. Karena alasan ini, Su Yunyan juga bertemu dengan Li Fusi beberapa kali lagi. Namun, Luan tidak tahu bagaimana Liu Yi melakukannya. Dia telah berkultivasi sepanjang waktu, tetapi dia tidak keluar untuk berlatih. Liu Yi memberitahunya bahwa kali ini, mereka dapat mengambil tindakan kapan saja. Dia memintanya untuk tinggal di rumah untuk sementara waktu. Hari ini, tujuh hari kemudian, Ice Fire Union tiba-tiba menerima pesan dari Markas Besar Union. Mereka ingin memanggil para pemimpin keluarga lain untuk bertemu. Perwakilan dari Ice Fire Union secara alami adalah Liu Yi. Dia tidak terburu-buru atau ragu-ragu. Seperti biasa, dia meluangkan waktu untuk menangani masalah yang ada. Kemudian, dia membuka formasi teleportasi dan meninggalkan Ice Fire Union. Markas Besar Persatuan, 8 Benua Kuno. 31 perwakilan tiba di sebuah istana di ruang bawah tanah yang luas. Tidak lama setelah itu, semuanya sudah tiba. Waktu kedatangan Liu Yi sedikit lebih lambat, tetapi dia bukanlah kelompok terakhir yang tiba. Setelah semua orang duduk, Huang Ding membuka mulutnya dan berkata kepada mereka, saya memanggil Anda ke sini kali ini karena kami telah menemukan dua klan kelas satu. Dua klan kelas satu. Mendengarnya, semua orang terguncang. Mereka semua memandang Moche. Terakhir kali, Moche mengatakan bahwa ada dua klan kelas satu. Bagaimana ini bisa terjadi secara kebetulan? Atau apakah aliansi binatang aneh telah berubah dan membuat klan kelas satu bekerja sama secara berpasangan? Dengan cara ini, mereka bisa menjaga satu sama lain dan memiliki kekuatan lebih untuk menghadapi manusia. Moche juga tercengang. Dia jelas tidak tahu tentang berita ini. Dia segera bertanya, Pemimpin Sekte Huang, dari mana kamu mendapatkan berita ini? Apakah kamu juga diberitahu oleh seseorang? Tidak. Huang Ding memandang Moche dan menggelengkan kepalanya. Wilayah sumber daya kami telah diduduki. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terkejut. Itu benar. Sebenarnya, berbagai sekte akan kembali ke wilayah sumber daya mereka untuk mengumpulkan materi. Bagaimanapun, konsumsi materialnya sangat besar. Wilayah sumber daya sebagian besar dipenuhi oleh kekuatan yang kuat. Misalnya, Danorohi tidak hanya bermanfaat bagi manusia, tetapi juga bagi binatang aneh. Oleh karena itu, wajar jika wilayah sumber daya diduduki. Setengah dari wilayah sumber daya berbagai sekte telah ditempati oleh binatang aneh. Tidak mengherankan jika sekte bumi mengalami situasi seperti itu. Untungnya, orang-orangku berhati-hati dan tidak ketahuan. Kata Huang Ding, Setelah menerima berita itu, saya secara pribadi pergi untuk menangkap seekor binatang aneh dan menginterogasinya. Baru setelah itu saya menerima berita ini. Itu normal bagi pemimpin sekte untuk memiliki susunan transfer ke wilayah sumber daya. Wang Yang Cheng segera membuka mulutnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu seberapa kuat mereka. Ini lebih sulit daripada informasi pemimpin sektemo. Huang Ding memandang Wang Yang Cheng dan berkata, Satu klan memiliki enam binatang aneh peringkat sembilan. Klan lainnya memiliki sembilan binatang aneh peringkat sembilan. Semua orang menghirup udara dingin. Sangat banyak. Jika ada lima belas binatang aneh peringkat sembilan, maka operasi ini hanya akan mengirimkan satu guru surgawi peringkat sembilan. Mereka tidak bisa lengah hanya karena pihak lain bukanlah binatang aneh tingkat puncak di wilayah Laut Selatan. Strategi terbaik adalah mengirim dua orang dari setiap klan. Menurut para tawanan, meskipun kekuatan individu mereka tidak bisa dibandingkan dengan ras tingkat puncak di wilayah Laut Selatan, namun mereka masih dianggap luar biasa di antara klan kelas satu. Kita tidak boleh gegabuh, kata Huang Ding, yang memiliki binatang aneh peringkat sembilan sembilan adalah klan terbang. Ini bahkan lebih sulit untuk dihadapi. Klan terbang. Semua orang mengerutkan kening. Jika itu adalah binatang terbang, akan sulit menghentikannya jika ia ingin melarikan diri. Klan ini bernama Sang Ching. Garis keturunan mereka sangat kuat. Saat menetas, mereka akan langsung memiliki kemampuan peringkat enam. Huang Ding terus membeberkan informasinya. Klan Sang Ching adalah klan yang sangat bersatu. Telur-telur mereka akan ditempatkan di tempat terpusat untuk diamankan. Hanya binatang aneh peringkat sembilan dan sejumlah kecil binatang aneh peringkat delapan yang mengetahui lokasi penyimpanannya. Hanya ketika telurnya akan segera diambil. Dilahirkan akan dikeluarkan dan dikembalikan kepada ibu aslinya untuk menjamin keselamatan dan mutu keturunannya. Mendengar perkataan Huang Ding, Mo Che mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh, Dengan kata lain, jika kita tahu di mana telur-telur ini disembunyikan, kita bisa menangkap semuanya dalam satu gerakan. Ini setara dengan memotong garis keturunan klan Sang Ching. Tidak realistis untuk memotong garis keturunan mereka. Bagaimanapun, mereka masih bisa bereproduksi. Tapi kecepatan reproduksi klan Sang Ching sangat lambat. Ini pasti akan menjadi pukulan berat bagi mereka. Huang Ding berkata dengan suara yang dalam. Ini sekali lagi akan memberikan pencegahan yang lebih besar terhadap klan lain. Semua orang mengangguk. Memang benar, meskipun sebagian besar monster aneh peringkat sembilan terbunuh dalam operasi sebelumnya melawan klan Raja Buaya, sebagian besar monster aneh peringkat rendah berhasil lolos. Masih ada harapan bagi klan Raja Buaya untuk bangkit kembali. Namun jika klan Sang Ching mengalami pukulan berat di masa depan, hal itu akan menimbulkan ancaman dan dampak yang lebih besar bagi klan binatang aneh lainnya. Tapi, kami tidak tahu lokasi penitipannya. Seseorang bertanya, saat perang dimulai, kemungkinan besar klan Sang Ching akan memindahkannya. Ya, Huang Ding menganggup dan berkata, jadi kita harus memaksa mereka untuk mengungkapkan lokasi persembunyiannya selama pertempuran. Mustahil mendapatkan informasi ini dari binatang aneh peringkat sembilan, kata Mo Che dengan suara yang dalam. Kehendak binatang aneh peringkat sembilan biasanya jauh lebih tinggi daripada keinginan binatang aneh peringkat delapan. Ia memiliki rasa tanggung jawab yang lebih kuat. Yang terbaik adalah menangkap binatang aneh peringkat delapan dari klan Sang Ching yang mengetahui informasi ini. Tapi kemudian, susunan teleportasi yang dibuka oleh binatang aneh peringkat delapan hanya dapat digunakan oleh guru surgawi peringkat delapan. Kita tidak dapat melewatinya sama sekali. Semua orang mengerutkan kening saat mendengar ini. Itu benar. Tempat di mana klan Sang Ching menyimpan keturunan mereka kemungkinan besar dijaga ketat. Bahkan mungkin ada binatang aneh peringkat sembilan. Setelah ditemui, itu bukanlah sesuatu yang dapat ditangani oleh guru surgawi peringkat delapan. Operasi ini sangat berbahaya. Semua orang berdiskusi lama sekali. Ketika diskusi berangsur-angsur meredah, Huang Ding menarik nafas dalam-dalam dan berkata, seperti sebelumnya, mari kita memilih dengan mengacungkan tangan. 2.559 Semua orang menarik nafas dalam-dalam. Moche berkata kepada Huang Ding, lalu bagaimana kita menghitung kali ini? Apakah lebih dari setengah, atau lebih dari dua per tiga? Huang Ding merenung dengan serius dan berkata, meskipun target kali ini bukanlah klan tingkat atas, jumlah binatang mistik peringkat sembilan hanya berkurang dua dari klan Raja Buaya. Dan ini dengan syarat tidak ada peringkat tersembunyi sembilan binatang mistis. Terlebih lagi, saya tahu bahwa semua orang khawatir bahwa ini mungkin jebakan yang dibuat oleh binatang mistis. Bahayanya tak kalah dengan menghadapi klan Raja Buaya. Jadi, kami hanya akan menghitung jika dua per tiga dari Anda mengangkat tangan. Mendengar perkataan Huang Ding, semua orang mengangguk setuju. Mereka memang harus lebih berhati-hati. Jika terjadi kesalahan, mereka akan kehilangan seluruh sekte. Setelah Huang Ding selesai berbicara, semua orang saling memandang, tetapi tidak ada yang mengangkat tangan terlebih dahulu. Jelas sekali semua orang ragu-ragu. Saat ini, Liu Yi tidak mungkin mengangkat tangannya. Dia bahkan mungkin tidak mengangkat tangannya sepanjang pertempuran. Dia tidak akan mengambil inisiatif untuk mengungkapkan niatnya untuk bertarung. Jika tidak, dengan kewaspadaan sekte surga tersembunyi, mereka mungkin menyadari sesuatu. Setelah dua tarikan napas, seseorang mengangkat tangannya terlebih dahulu. Tidak ada yang terkejut karena itu adalah Wang Yang Cheng. Akan aneh jika Wang Yang Cheng tidak mengangkat tangannya. Bahkan Wang Yang Cheng membutuhkan waktu lama untuk mengangkat tangannya. Itu cukup untuk menunjukkan betapa khawatirnya semua orang terhadap operasi ini. Setelah Wang Yang Cheng mengangkat tangannya, tidak ada orang lain yang mengangkat tangannya. Bahkan Huang Ding, yang memberikan informasi, juga sama. Adegan itu sangat sunyi untuk beberapa saat, dan ketika semua orang mengira tidak ada yang akan mengangkat tangan lagi, orang lain tiba-tiba mengangkat tangannya. Semua orang tercengang dan menoleh untuk melihat. Ketika mereka melihat orang yang mengangkat tangannya, mereka mengerutkan kening. Sekte Guang Yu, Su Kuming. Terakhir kali, orang ini berinisiatif mengangkat tangannya. Mereka tidak mengira dia akan mengangkat tangannya lagi, dan begitu cepat. Terakhir kali, Mo Che mempertanyakan tindakan Su Kuming dan dibantah keras oleh Su Kuming. Jadi, meski dia mengangkat tangannya kali ini, tidak ada yang mengatakan apapun. Kedua kali, informasi tersebut disediakan oleh sekte pemakan surga dan sekte bumi. Su Kuming mengangkat tangannya dua kali berturut-turut. Dengan cara ini, kemungkinan dia menimbulkan masalah sangat berkurang. Sekte Guang Yu sendiri tidak tahu bagaimana mereka bisa memiliki kekuatan sebesar itu. Jika Su Kuming benar-benar memiliki kualifikasi untuk memobilisasi binatang mistik 4 peringkat 9 untuk menyakiti sekte tersebut, dia bisa membiarkan binatang mistik itu menyerang di sini sekarang. Dengan cara ini, akan ada lebih sedikit guru surgawi peringkat 9 dan lebih percaya diri. Namun, dua kali Su Kuming mengangkat tangannya memang sangat aneh. Itu sama sekali tidak cocok dengan kepribadian Su Kuming. Mungkinkah dia telah menemukan hati nuraninya, atau dia mencoba memberikan contoh baru dalam sekte tersebut? Beberapa orang memikirkannya, tetapi beberapa orang tidak terlalu memikirkannya. Sebaliknya, mereka memikirkan apakah mereka harus mengangkat tangan atau tidak. Saat Huang Ding dan Moche melihat Su Kuming mengangkat tangannya, mereka bertukar pandang. Setelah ragu-ragu, Huang Ding masih mengangkat tangannya. Semua orang sangat terkejut saat melihat Huang Ding mengangkat tangannya. Arti penting Huang Ding mengangkat tangannya sangat berbeda dengan Wang Yang Cheng atau Su Kuming. Dia benar-benar bisa memimpin dan memberi pengaruh. Faktanya, Huang Ding juga punya motif egoisnya sendiri. Meskipun dia tidak memiliki banyak motif egois yang memengaruhi keputusannya, motif itu tetap ada. Wilayah sumber daya sangat penting bagi sekte bumi. Itu menghasilkan jenis biji khusus. Jika orang-orang sekte bumi membudidayakan biji ini, itu akan jauh lebih mudah. Oleh karena itu, Huang Ding ingin merebut kembali wilayah sumber daya ini. Namun meski begitu, dia pasti akan memprioritaskan kepentingan sekte secara keseluruhan dan hanya mengambil keputusan setelah mempertimbangkan pro dan kontra. Setelah Huang Ding mengangkat tangannya, Mo Che semakin mengernyit. Tidak masalah jika Wang Yang Cheng mengangkat tangannya, tetapi jika Huang Ding juga mengangkat tangannya, itu akan memberikan banyak tekanan padanya. Dia akan dipaksa pada posisi di mana dia tidak punya pilihan selain mengangkat tangannya. Su Kuming, yang sudah mengangkat tangannya, juga melihat ke arah Mo Che. Matanya penuh dingin dan sepertinya ada sedikit ejekan. Sekarang, hal ini menunjukkan manfaat dari bersikap low profile. Sekte pemakan surga bukanlah sekte yang low profile, dan Mo Che juga bukan orang yang low profile. Itulah sebabnya situasi saat ini terjadi. Di sisi lain, Master Sekte dari Sekte Surga tersembunyi, Zantian, sedang duduk di kursi dengan hati nurani yang bersih. Tidak ada yang mengharapkan dia untuk membuat keputusan. Namun, Mo Che adalah Master Sekte dari Sekte Pemakan Surga. Dia tidak akan mudah terpengaruh. Setelah mempertimbangkan dan ragu-ragu dengan serius, dia akhirnya mengangkat tangannya. Tiga dari empat sekte terkuat telah mengangkat tangan mereka, dan Sekte Surga Tersembunyi tidak ada dalam daftar ekspektasi. Oleh karena itu, orang-orang dari sekte lain menarik nafas dalam-dalam. Haruskah mereka berpartisipasi? Semua orang menjadi lebih ragu-ragu. Mereka semua merasa bahwa masalah ini sangat berbahaya, tetapi mereka mempunyai pemikiran lain di benak mereka. Mereka bahkan menyerang klan Raja Buaya, apalagi musuh kali ini. Bahkan tiga sekte terkuat pun berani mengambil tindakan dan menanggung kerugian. Mengapa tidak? Setelah dua pemikiran berbeda di lautan kesadaran berulang kali saling berhadapan, seseorang akhirnya mulai mengangkat tangan. Satu setelah lainnya. Dalam sepuluh nafas, total sepuluh orang telah mengangkat tangan mereka satu demi satu. Selain Wang Yang Cheng, Huang Ding, Mo Che, dan Su Kuming, jumlah orang kini mencapai empat belas, hampir setengah dari total. Setelah begitu banyak orang mengangkat tangan, semakin banyak orang yang mengikuti. Setidaknya sekte dari sekte Ilahi Yin Yang, sekte Bumi, sekte Pemakan Surga, dan sekte Guang Yu telah mengangkat tangan. Ketika sekte dari empat vaksi ini mengangkat tangan mereka satu demi satu, jumlah orang sudah mencapai delapan belas. Jumlah orang yang dibutuhkan melebihi dua puluh satu orang untuk meloloskan resolusi tersebut. Sekarang, hanya sekte Surga Tersembunyi, Persatuan Api Es, dan sekte Cahaya Segudang yang belum mengangkat tangan. Setelah Persatuan Api pergi, hanya sekte Cahaya Segudang, sekte Sembilan Pedang, dan sekte Guimen yang tersisa. Mereka jelas merupakan pihak yang lebih lemah. Demi melindungi diri mereka sendiri, ketiga vaksi tidak akan pernah mengambil inisiatif untuk angkat tangan. Oleh karena itu, tidak ada harapan sama sekali bagi mereka. Adapun sekte Surga Tersembunyi dan Persatuan Api Es, salah satu dari mereka harus mengangkat tangan. Adapun Ice Fire Union, jika Liu Yi tidak mengangkat tangannya, keempat sekutu pasti tidak akan mengangkat tangan. Oleh karena itu, semua orang mengalihkan pandangan ke Liu Yi, menunggunya mengambil keputusan. Benar, tidak ada yang melihat ke arah Warski karena sekte Surga Tersembunyi bahkan kurang layak untuk diharapkan dibandingkan sekte Cahaya Segudang. Selama Liu Yi mengangkat tangannya, tindakan ini pasti akan berhasil. Namun, Liu Yi jelas tidak berniat mengangkat tangannya. Ekspresinya sangat tenang, tapi sangat tegas. Jelas sekali dia tidak akan goyah. Kalaupun keempat fraksi angkat tangan dan lolos, jika salah satu dari tiga fraksi lainnya tidak angkat tangan, mereka tidak akan lolos. Ketika orang-orang yang mengangkat tangan melihat sikap Liu Yi, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala karena kecewa. Apa? Tiba-tiba, Su Kuming berbicara dan mencibir Liu Yi. Mungkinkah Luan masih belum keluar dari pengasingan? Setelah mendengar ini, Liu Yi menoleh untuk melihat Su Kuming. Matanya yang indah penuh dengan penghinaan saat dia berkata dengan acuh-ta'acuh, jadi bagaimana jika dia keluar dari pengasingan? Tampaknya pemimpin sekte Su sangat prihatin. Mungkinkah kamu ingin membunuhnya? Anda, Su Kuming segera menjadi marah dan meraung, jangan memfitnah saya. Liu Yi sepenuhnya mengabaikan Su Kuming, tapi tidak mengangkat tangannya. Melihat Liu Yi tidak berniat berubah pikiran, semua orang hanya bisa menggelengkan kepala tanpa daya. Tidak ada gunanya melanjutkan kebuntuan. Huang Ding membuka mulutnya dan berkata, kalau begitu, kali ini. Desir. Tubuh semua orang bergetar hebat. Mereka segera menoleh untuk melihat tempat yang sama. Orang lain mengangkat tangannya. Identitas orang yang mengangkat tangannya berada di luar imajinasi semua orang. Dalam benak semua orang, dialah orang yang paling kecil kemungkinannya untuk mengangkat tangannya. Warski. Itu adalah sekte surga tersembunyi. Belum lagi faksi lain terkejut, bahkan empat sekutu dari sekte surga tersembunyi pun sangat terkejut. Mereka berempat memandang Warski dengan tidak percaya. Mereka tidak pernah mengira dia akan mengangkat tangannya. Mengapa? Ini adalah pemikiran pertama di benak setiap orang. Mereka bahkan tidak bersuka cita karena sekte surga tersembunyi telah mengangkat tangan mereka. Warski, yang mengangkat tangannya, terlihat sangat acuh tak acuh. Menghadapi tatapan kaget dan bingung semua orang, dia menoleh untuk melihat ke arah Huang Ding, Moche dan Wang Yang Cheng dan berkata dengan ringan, saya sudah mengambil tindakan terakhir kali. Huang Ding, Moche dan Wang Yang Cheng terkejut. Apakah maksud Warski karena dia sudah bergerak, tidak perlu menyembunyikannya lagi. Kedengarannya masuk akal, tapi rasanya agak tidak masuk akal. Tapi apapun alasannya, ada baiknya Warski mengambil inisiatif untuk mengangkat tangannya. Ini bahkan lebih baik daripada vaksi lain yang angkat tangan dan dipaksa untuk mengesahkan resolusi. Karena Warski berinisiatif mengangkat tangannya, dia pasti akan berusaha lebih keras untuk melakukan gerakannya. Ini tidak akan seperti saat dia menghadapi klan Raja Buaya. Saat Warski mengangkat tangannya, tentu saja keempat sekutu sekte surga tersembunyi juga mengangkat tangan mereka. Jadi, jumlah orangnya langsung melebihi 21 orang. Bahkan jika aliansi APS dan sekte seribu cahaya tidak setuju, itu tidak ada gunanya. Ketika Huang Ding melihat jumlah orang telah melebihi 2 per 3, dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan lantang, saya menyatakan bahwa resolusi tindakan ini telah resmi disahkan. 2.560 Resolusi itu disahkan. Semuanya sudah diatur di atas batu. Semua orang menarik nafas dalam-dalam. Langkah selanjutnya adalah mendiskusikan bagaimana melanjutkannya. Karena resolusi telah disahkan dan semua orang ada di sini, mereka setidaknya harus membuat rencana umum untuk operasi tersebut, kemudian menyerahkannya kepada para tetua inti untuk didiskusikan. Tidak diragukan lagi, hal pertama yang dibahas adalah jumlah guru surgawi tingkat 9 dan para kandidatnya. Bagaimanapun, ini adalah medan perang yang sebenarnya. Saya menyarankan hal yang sama seperti terakhir kali. Huang Ding memandang semua orang dan berkata dengan serius, kali ini, kita tidak boleh lengah. Setiap sekte harus mengirimkan dua guru surgawi tingkat 9. Master Sekte dan Master Sekte harus keluar untuk memastikan tidak ada yang salah. Tidak ada yang keberatan dengan sudut pandang Huang Ding. Setiap sekte harus mengirimkan dua guru surgawi tingkat 9. Pertanyaannya adalah apakah Master Sekte dan Master Sekte harus keluar secara pribadi. Namun, meskipun beberapa orang tidak ingin keluar, mereka tidak keberatan. Karena Wang Yang Cheng, Huang Ding, Mo Che, dan Warski tidak keberatan, mereka malah kurang berkualitas. Tidak ada yang keberatan, dan hal ini segera berlalu. Berikutnya adalah masalah Master Surgawi Level 8. Baru saja, mereka telah mendiskusikan bahwa misi melenyapkan keturunan ras binatang eksotis akan diberikan kepada guru surgawi Level 8, jadi operasi ini sangat penting. Kali ini, tidak perlu membuat garis pertahanan di luar medan perang, kata Mo Che dengan suara yang dalam. Kata-kata Mo Che segera mendapat persetujuan semua orang dan mereka mengangguk. Terakhir kali, jumlah korban dan jumlah binatang eksotis yang terbunuh di garis pertahanan luar tidak terlalu menguntungkan. Menukar satu binatang eksotis dengan satu adalah kerugian besar bagi sekte ini, jadi tidak perlu. Oleh karena itu, di masa depan, ketika menghadapi binatang eksotis kelas 1, guru surgawi tingkat 9 tidak ingin guru surgawi tingkat 8 keluar. Garis pertahanan bisa ditarik, tapi kali ini, kita harus menggunakan Master Surgawi Level 8 untuk misinya, dan itu harus menjadi kelompok terkuat dari Master Surgawi Level 8. Huang Ding berkata dengan serius, tempat di mana Ras Azure menyembunyikan telurnya pasti sangat terpencil, dan ruangannya sangat kecil. Jika terlalu banyak orang yang pergi, itu mungkin menjadi beban dan menunda operasi, jadi itu pasti yang paling elit. Kelompok masing-masing sekte. Semua orang mengangguk sedikit. Huang Ding benar. Ketika berbicara tentang tetua sekte, kelompok paling elit tidak diragukan lagi adalah tetua inti dari setiap sekte, dan orang terkuat pada dasarnya adalah tetua inti. Kalau begitu biarkan tetua agungmu yang bertanggung jawab atas operasi ini, dan bawah serta tetua inti. Setiap keluarga akan mengirim dua orang. Wang Yang Cheng mengumumkan dengan lantang, dua tetua kita, Cui Yan dan Bian San, berpartisipasi dalam operasi ini. Mendengar kata-kata heroik Wang Yang Cheng, semua orang tercengang. Benar saja, karakter seorang fanatik pencak silat berbeda dengan orang normal. Dia benar-benar mengatakan apapun yang ingin dia katakan. Namun, harus dikatakan bahwa semangat kepahlawanan Wang Yang Cheng memang merupakan awal yang baik. Kebanyakan orang mengangguk setuju, termasuk Huang Ding dan Mo Che. Jika setiap keluarga mengirimkan dua guru surgawi tingkat delapan, totalnya akan ada 62 orang. Itu lebih dari cukup untuk operasi ini. Mari kita lakukan apa yang dikatakan saudara Wang. Huang Ding mengangguk dan berkata dengan keras, apakah ada yang keberatan. Mendengar perkataan Huang Ding, hanya beberapa orang yang mengerutkan kening, dan salah satunya adalah Santian. Warski mengerutkan alisnya, dan terlihat jelas bahwa dia menentangnya. Namun, semua orang setuju dan tidak ada yang keberatan. Jika dia melompat keluar dan menolak saat ini, itu akan segera mengubah sekte surga tersembunyi menjadi musuh publik. Bahkan jika sekte tersebut tidak melakukan apapun padanya, itu akan membuat sekte surga tersembunyi semakin merasa jijik di hati semua sekte lainnya, terutama di mata Wang Yang Cheng, Huang Ding, dan Mo Che. Tidak hanya itu, meski ia keberatan, jika Huang Ding memutuskan untuk memilih dengan mengacungkan tangan, miscaya ia akan kalah, bahkan menderita dua kali. Pada saat ini, mata Warski yang mengerutkan kening bergerak sedikit, dan dia menatap orang di sampingnya. Liu Yi. Benar, dia sedang melihat Liu Yi. Dia ingin menanyakan sesuatu, tapi jika dia benar-benar menanyakannya, itu akan sangat bertentangan dengan keadaan biasanya, jadi dia tidak bisa bertanya. Untungnya, seseorang membelanya. Apakah Luan akan pergi? Su Ke Ming memandang Liu Yi dan berkata dengan dingin, Master Sekte dan Master Sekte kita akan pergi, begitu pula para tetua agung. Jangan bilang padaku bahwa aliansi APS hanya mengirimkan penatua agung biasa. Mendengar kata-kata Su Ke Ming, semua orang memandang Liu Yi. Memang benar, identitas Luan sangat istimewa. Pasti akan ada risiko saat dia keluar, seperti saat mereka bertemu Raja Buaya peringkat 9 terakhir kali. Namun, operasi ini berbeda dengan garis pertahanan sebelumnya. Tindakan Luan masih diperlukan. Huang Ding juga berbicara dan bertanya pada Liu Yi, apakah aliansi Master Lu atau Putri Yao akan pergi. Bagaimanapun, mereka lebih kuat. Dengan kepemimpinan mereka, operasi ini akan lebih terjamin. Semua orang mengangguk. Entah itu Luan atau Yao Yao, peran satu orang dapat dibandingkan dengan lebih dari 10 tetua agung sekte lain, atau bahkan lebih tinggi. 30 orang memandangnya, tetapi ekspresi Liu Yi tidak berubah. Sama seperti terakhir kali Klan Raja Buaya beraksi, dia berkata dengan tenang, semuanya, jangan khawatir. Luan akan pergi, tapi hanya dia yang akan pergi sendiri. Yao Yao tidak akan pergi. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terkejut. Meskipun mereka merasa lega, mereka juga diliputi keraguan. Kenapa Yao Yao tidak pergi? Terakhir kali Klan Raja Buaya beraksi, Yao Yao pergi. Kali ini, operasi yang berbahaya. Mengapa Yao Yao tidak pergi? Wajah mereka penuh keraguan. Liu Yi bisa melihatnya, tapi dia tidak menjelaskan. Dia hanya memandang mereka dengan tenang, menunggu untuk melihat apakah ada yang keberatan. Ajaibnya, tidak ada yang keberatan. Bahkan Su Kaming pun tidak. Dia bahkan tidak mengejeknya. Aliansi Master Lu saja sudah cukup. Mo Che mengangguk. Jika demikian, aliansi Master Lu akan menjadi pemimpin para tetua. Dia akan menunggu kita mengirimkan pesan dan memimpin kita untuk melaksanakan operasi. Sebelum itu, kami akan bertarung. Kalian hanya perlu menunggu di sini. Liu Yi mengangguk. Dia tidak keberatan. Liu Yi setuju sekali lagi. Gaya operasi ini telah ditentukan. Kemudian, mereka berdiskusi lebih lanjut tentang informasi tersebut. Dalam beberapa hari berikutnya, mereka harus terus mengumpulkan informasi. Kemudian, Wakil Ketua Sekte akan mendiskusikan rencana spesifiknya. Tak lama setelah itu, pertemuan pun usai. Semua Kepala Sekte dan Kepala kembali ke Sekte mereka untuk mengatur rinciannya. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Persatuan APS, Delapan Benua Kuno. Liu Yi kembali. Ketujuh anggota keluarganya sedang menunggu di kamar. Liu Yi memberi tahu mereka isi pertemuan itu. Setelah mendengar keputusan akhir, semua orang menarik napas dalam-dalam. Situasi berkembang sesuai prediksi Liu Yi. Tetua agung dari Sekte Langit Tersembunyi harus berpartisipasi dalam operasi ini. Harganya adalah Lu An harus berpartisipasi juga. Faktanya, jika mereka ingin menangkap Tetua agung dari Sekte Langit Tersembunyi yang memiliki kekuatan kematian, Lu An harus melakukannya sendiri. Yang lain tidak bisa melakukannya. Adapun mengapa mereka tidak membiarkan Yao mengambil tindakan, itu karena mereka khawatir binatang aneh peringkat sembilan akan muncul. Ini adalah ide Lu An. Jika tidak ada binatang aneh peringkat sembilan, dia berpikir bahwa dia bisa melakukannya sendiri. Jika ada binatang aneh peringkat sembilan, Yao tidak akan bisa berbuat apa-apa. Sebaliknya, dia akan mati sia-sia. Sepertinya Sekte Langit Tersembunyi tidak mempunyai tanggap darurat apapun, suara si cantik yang terdengar dingin saat dia mengatakannya dengan serius. Liu Yi sedikit mengangguk. Sejujurnya, inilah yang paling dia khawatirkan. Itu juga merupakan kesalahan terbesar yang dia lakukan dalam operasi ini. Ketika Lu An membunuh delapan orang dan mengambil kembali Batu Bulan Merah Gunung Berdarah, dia seharusnya meminta Lu An untuk mengirim batu itu kembali ke tempat asalnya dan menguburnya di reruntuhan. Dengan begitu, dia bisa menciptakan ilusi bahwa delapan orang itu menjadi gila karena mengembangkan kekuatan kematian dan saling membunuh. Lagipula, Batu Bulan Merah Gunung Berdarah belum diambil. Ketika dia menerima kabar dari Sengoku keesokan harinya, sudah terlambat untuk mengembalikannya. Liu Yi tidak berani bertaruh apakah adegan itu telah ditemukan atau tidak. Dia hanya bisa membiarkan situasi berkembang. Namun, dari mengamati suasana hati Zantian hari ini, sepertinya hal itu tidak terduga. Zantian tidak berpikir terlalu banyak. Tentu saja, Sekte Langit Tersembunyi telah menemukan reruntuhan hutan. Namun, hal seperti ini pernah terjadi sebelumnya. Bahkan jika mereka tidak menemukan Batu Bulan Merah Gunung Berdarah, mereka dapat berasumsi bahwa batu itu telah diambil oleh seorang tetua. Zantian berinisiatif mengangkat tangannya. Itu artinya dia ingin mendekati suamiku. Ekspresi Liu Yi sangat serius ketika dia berkata kepada Luan, ada juga Sukeming. Sekte Guangyu pasti akan mengambil tindakan. Operasi ini adalah kesempatan sekali seumur hidup bagi mereka. Mereka pasti tidak akan melewatkannya. Saat dia mengatakan itu, Liu Yi berhenti dan berkata, operasi ini benar-benar berbahaya. Bahkan lebih berbahaya daripada operasi klan Raja Buaya. Terima kasih telah menonton!